Pagi Pak Rahmat Gunadi Pak Rahmat ya Pagi Pak Agus Pagi Bu Ani Pak dari Bu Ani dari Bu Ani Ketemu lagi Good morning Dr. Hans Jung Yes good morning Dear all members Thanks for joining me here Yeah Good morning everybody Morning Mr. Hans Jung Yes Just call me Hans Okay Hans Good morning Good morning Ander when You will be in Gambon Just a few days ago I started to the Vietnam Now actually I am in Vietnam Yeah When you go to Malaysia At the end of this month The Malaysia Three weeks ago I visited Malaysia And then maybe Yeah end of this month I am going to also Try to visit Malaysia Okay We will contact you later on Because I will go to Malaysia too Ah Yes Yes I hope Yeah See you at Malaysia Actually I am in Bandung But I have no time To visit Gambon To see you Yeah but still I have many Issues to visit Yeah Bandung And then The 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 Gambon So Yeah So still We are We need to Research together With the PPTK For the Yeah Just the first stage Of installation Of that The agrivoltaic solution We finished And then we need to Yeah Research together For the green tea And then The power Yeah I know that Because Rostu Was my Assistant too When I was Researcher there Rostu Talk about you Very much You know Thank you very much I will be in Kuala Lumpur 20 until 24 I think If we have A good time Match Our schedule We can meet you I think Ah yes Yes me too So yeah I really hope To meet you At the Kuala Lumpur Okay Okay Yeah Yes To develop Deplantation too Over there Yes 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 I'm sure About that Yeah I can introduce you To the company I think I think I'm sure I'm sure Bismillahirrahmanirrahim Wah, par hill bike track memang luar biasa Selain tracknya bagus, penuh tantangan, supaya wajib kalian coba Par hill bike track gambung, mantap Guest House PPTK Gambung didirikan itu berbarengan dengan peresimian dari Balai Penelitian T dan Kina dulu tahun 1973 Kemudian setelah 2015 di renovasi, penggunaannya juga diarahkan untuk komersialisasi lagi umum Biasanya acara-acara keluarga, nikahan, gathering, kayak gitu Kelebihan guest house kita, pertama di luas tempatnya Luas, kemudian juga kita punya nuansa yang adem Kemudian, ya sepi lah Nah, untuk para pemirsa di mana pun berada Sangat cocok sekali kalau memilih tempat di PPTK ini Karena pertama, tempat kita sangat luas Kemudian, kelebihannya tuh Bisa edukasi Itu yang kelebihannya Bisa jalan-jalan di kebintah, kemudian bisa edukasi tentang Kita juga ada camping ground Namanya Rancacang Tuang Kemudian, kita ada par hill bike track Jadi, tempat orang-orang bersepeda disitu Dekat dengan Gaisa Usu Nah, kelebihannya lagi Kita itu dekat dengan Objek wisata di daerah Cividay dan Pangalenga Jadi, kita berada di tengah Sebagai salah satu ulang tahun PPTK yang ke-50 Kita sedang mengembangkan Sudah dalam proses finalisasi aplikasi Gaisa Us Jadi, teman-teman wisatawan yang ingin memesan Itu bisa langsung ke aplikasi tersebut Bisa melalui websitenya ataupun melalui aplikasi mobile Dan juga aplikasi ini memfasilitasi Untuk teman-teman, adik-adik, mahasiswa yang ingin melakukan magang dan penelitian disini Dapat memesan Gaisa Us ini Dalam jangka waktu seperti hal yang lebih panjang Sebulan Ataupun misalnya terjangka waktu Sehingga sampai magang dan penelitiannya selesai Update terus sosial media dan website pusat penelitian TNK Untuk mengetahui kapan kita meluncurkan aplikasi Gaisa Us Karena akan ada promo menarik untuk menginap disini Terima kasih telah menonton! Selamat pagi para hadirin semuanya Sebelumnya apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas Dan video saya dapat terlihat juga? Selamat pagi, selamat bu! Baik, terima kasih atas konfirmasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan bagi kita semua Perkenalkan, saya Hananil Namavaza Saya disini mahasiswa dari Universitas Gajah Mada Dan pada kesempatan kali ini Saya berperan sebagai MC yang akan menemani para hadirin semuanya Selama acara berlangsung dari awal hingga akhir nanti Sebelumnya supaya kita bisa kenal lebih dekat lagi Saya ingin menyapa para hadirin semuanya sekali lagi Dan para hadirin bisa meramaikan Zoom meeting dengan on microphone Atau bisa diramaikan kolom chatnya Atau bisa langsung saja kasih reaction Oke, semangat pagi semuanya Oke, pagi-pagi, gambung Selamat pagi Ya, selamat pagi Terima kasih atas antusiasnya nih Para hadirin semuanya disini Sudah bersemangat dan tidak sabar ya Untuk menjalani acara webinar kita pada pagi hari ini Oleh karena itu langsung saja Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di acara webinar Dalam rangka Dies Natalis Pusat Penelitian Teh dan Kina Yang ke-50 dengan tema Perkembangan dan Inovasi Teh Hijau di Indonesia Pada kesempatan kali ini Kami menghadirkan tiga orang pembicara dan seorang keynote speaker Yaitu ada Bapak Dr. Rahmat Gunadi Selaku Ketua Dewan Teh Indonesia Ada pembicara kita Ibu Iryana Ekasarimuas Selaku Komisaris PT Mitra Kerinci Dan juga ada Bapak Ferry Kurnia Sebagai produsen teh hijau rakyat And our last speaker is Mr. Hans Jung PhD as a founder and CTO of Bioget Green Environmental Technology Incorporation from South Korea Sebelum ke inti acara kita pada pagi hari ini Saya akan membacakan sesunan acara webinar kita pagi hari ini Yang pertama ada pembukaan Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Pusat Penelitian Teh dan Kina Dan ada sambutan juga dari Direktur PT Riset Perkebunan Nusantara Kemudian langsung ke acara inti yang akan disampaikan oleh ketiga pembicara kita Dan ada sesi tanya jawab dan juga diakhiri dengan penutup Baik perlu untuk para hadirin ketahui juga Bahwa dalam rangkaian webinar hari ini Akan ada pembagian door prize Bagi peserta yang beruntung dan bertanya di sesi akhir tanya jawab nanti Untuk itu bagi para hadirin yang tertarik dengan door prize tersebut Diharapan untuk tetap stay di platform Zoom Meeting ini Serta dapat aktif dalam sesi webinar kali ini Baik langsung saja kita memasuki acara berikutnya Yaitu ada sambutan dari Kepala Pusat Penelitian Teh dan Kina Kepada Bapak Dr. Agus Susanto dipersilakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Dr. Iman Yani Harhab Selaku Direktur PT Riset Perkebunan Nusantara Kemudian Bapak Dr. Rahmat Gunadi Kemudian Ibu Iryana Bapak Ferry Kemudian ada Dr. Hans Kemudian yang kami hormati pula Pak Pujo, Bu Ani dari BRIN Dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya berikan satu persatu Jadi pada kesempatan kali ini Kami akan menyampaikan bahwa Pada tanggal 10 Januari tahun bulan yang lalu Ini sebenarnya PPTK memasuki usia yang ke 50 tahun Tentunya usia ini tidak begitu mudah Dan malah menjadi matang tentunya Oleh karena itu Melihat romantisme kejayaan masa lalu Tentunya Dikaitkan dengan Situasi sekarang di industri teh ini Kita mengambil Topik yaitu Akselerasi inovasi Beberapa kegiatan Ulang tahun Di PPTK ini Ada beberapa tadi Ada beberapa tadi Launching ada Pabrik wood pellet Kemudian Agro wisata Yang Menyangkut optimalisasi Aset Kemudian Berikutnya adalah Rangkaian Webinar series Kali ini yang Webinar Jadi untuk yang Pertama ini Tentunya yang akan kita Ambil adalah Perkembangan dan inovasi terkini Dari teh hijau di Indonesia Mengapa teh hijau Nanti Webinar selanjutnya Juga teh-teh yang lain Teh hitam Artisanti Dan lain sebagainya Dari berbagai macam Stakeholder Industri Teh yang ada Ini mudah-mudahan Bisa Membantu Memper Apa ya Mempercerah Industri Teh Yang Kalau di Taya ini kan Sebenarnya masih ada Harapan Secerta harapan Untuk Industri Teh ini Ya Dengan harapan Bisa Memperbaiki Nanti Manpowernya Apa Dengan mekanisasi Kemudian Input Pupuk khususnya Bisa lebih Efisien lagi Murah Kemudian Dari segi energi Juga lebih Murah lagi Oleh karena itu Dan Kaitannya dengan Green tea Atau teh hijau ini Kita menghadirkan Juga Bapak Dr. Hans Untuk Menyampaikan Agri Voltage Solar Sistem Yang Mengadopsi Antara Panen Energi Surya Dengan Peningkatan Kualitas Dari Teh Hijau Kemudian Nanti 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 Kita Sampaikan Yang Lain-Lain Mengenai Seri-seri Webinar Selanjutnya Dan ini Diharapkan Mudah-mudahan Bisa Memberikan PPTK ini PT RPN Ini Kontribusi Di Industri Saya Kira Itu Dari Kami Terima Kasih Bapak Sekalian Dukungannya Terhadap PPTK PT RPN Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima Kasih Bapak Agus Atas Sambutannya Selanjutnya Akan Ada Sambutan Dari Bapak Dr. Iman Yani Harahap Selaku Direktur PT Riset Perkebunan Nusantara Kepada Bapak Dr. Iman Yani Harahap Dipersilakan Baik Terima Kasih Ibu Pembawa Acara Inilah Kami Juga Menyapa Dulu Ini Sebelum Saya Menyampaikan Kata Sambutan Pertama-tama Yang Saya Hormati Nirkan Dan Sahabat Saya Dr. Rahmat Kuinadi Sudah lama Tidak Jumpa Sebagai Tua Dewan Teh Indonesia Dan Sekaligus Nanti Sebagai Kinotski Juga Yang Saya Hormati Ibu Iryana Yang Akan Menyampaikan Mimpi Kepaparannya Kemudian Yang Saya Hormati Ini Ada Bapak Ferry Kurnia Dari Prusente Hijau Rakyat Yang Juga Excellency Honorable Dr. Hans Jung Yang Bisa Bersedia Bergabung Dengan Kami Dan Akan Memberikan Insight Bagi Kami Tentang Energi Yang Terkait Dengan Invasi Terkini Smart Farm Voltage In the Green Farming Ibu Bapak Yang Saya Hormati Sini Juga Saya Hormati Senior Saya Pak Pujo Bu Ani Dari BIN Bisa Bergabung Dalam Kesempatan Pagi Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wa'ala Wa'alaikumsalam 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 Pusat Pusat Melitian Teh Dan Kina Bapak Doktor Adi Susanto Pusat Melitian Teh Dan Kina Kini Telah Berusia 50 Tahun Memang Sudah Tidak Mudah Juga Dan Kita Tahu Sebenarnya Walaupun Sebut 50 Tahun Sebenarnya Riset Teh Sudah Jauh Di Awal Lagi Kita Tahu Sejarah Pembentukan Lokasi Area Riset Di Jambun Sendiri Kita Tahu Terupakan Peninggalan Dari Masa-masa Kondinian Jadi Sebenarnya Yang perlu Kita Sama-sama Pahami Kondisi Kita Pada Saat Ini Bahwa Sebenarnya Kalau Dibandingkan Dengan Negara-negara Lain Konsumsi Teh Indonesia Ini Juga Untuk Negara Kita Sendiri Sebagai Produsen Teh Termasuk Sangat Rendah Kalau Data Yang Saya Peroleh Dari Rekan-rekan G Jambung Kita Mengkonsumsi Ini Kurang Kurang Dari Satu Gram Perhari Yang Datang Dan Produksi Teh Tahun 2021 Itu Indonesia Memproduksi Sekitar 137 837 Ton Ini Teh Kering Dengan Luas Area Yang Berproduktif Sekitar 102 2078 Hektare Ini Buka-buka Benar Pak Dokter Gunadi Kemudian Protas Kita Ini Rata-rata Indonesia Ini 1688 Kilogram Teh Kering Per Hektare Per Tahun Ini Menurut DPS 2022 Dan Ternyata Posisi Kita Yang Ketujuh Di Dunia Setelah Ada Beberapa Perusen-perusen Besar Lainnya Seperti China India Kenya Turki Sri Lanka Sedangkan Trendnya Sendiri Terjadi Pendurunan Selama Lima Tahun Produsi Indonesia Itu Rata-rata Minus 0,13 Persen Tapi Memang Apa Namanya Kalau Melihat Dari Protasnya Ini Ada Kecenderungan Meningkat Kecil Sekali Tidak Sementifikan Sementara 1,22 2% Dalam Lima Tahun Terakhir Saya Sampaikan Oleh Doktor Agus Menyebutkan Bahwa Mengapa Kali ini Kita Mau Bicarakan Tentang Teh hijau Teh hijau Memang Menurut Pandangan Kita Pada saat ini Teh hijau Sendiri Trennya Dari Sisi Penerimaan Di Masyarakat Makin Meningkat Sama Makin Makin Baik Karena Ada Beberapa Hal Yang Dianggap Manfaat Dari Teh hijau Ini Paling Tidak Dari Sisi Kesehatan Dimana Senyawa Polifenolnya Yang Dikandung Teh hijau Ini Dimilai Sangat Baik Sebagai Antioxidan Yang Alami Nah Tetapi Memang Di Sisi Lain Ini Proses Produksinya Ini Menggunakan Energi Lebih Tinggi Dibandingkan Kalau Teh Hitam Karena Ada Sistem Dalam Proses Teh Hijau Ini Kita Harus Menghentikan Proses Oksidasi Enzimatis Inilah Yang Merupakan Karakter Dalam Proses Produksi Di Teh Hijau Sendiri Nah Ini Apa Namanya Kontras Dengan Apa Yang Terjadi Secara Global Sementara Tren Teh Dunia Ini Meningkat Dalam 2012 Sampai 2025 Dalam Hal Konsumsi Tadi Kita Lihat Sebenarnya Sebenarnya Ini Merupakan Peluang Walaupun Kita Lihat Di Dalam Negeri Kita Menilai Bahwa Usaha Atau Industri Dalam Teh Ini Kita Melihat Belum Menunjukkan Kecenderungan Peningkatannya Menggembirakan Tapi Sebenarnya Secara Global Sudah Terjadi Peningkatan Prediksi Teh Hijau Dunia Diperkirakan Meningkat Lebih cepat Lagi Itu Sekitar 6,3% Pertahun Secara Lagi Kemudian Juga Ekspor Teh Hijau Dari Indonesia Keluar Keluar Negeri Itu Juga Meningkat Sebesar 2,3% Setahun Dan Ini Terus Diperkirakan Akan Terus Meningkat Sehingga Bisa Nanti Sekitar Dalam Waktu Yang Tidak Lama Lagi Sekitar 4% Pertahun Jadi Sebenarnya Apa-apa Yang Kita Sampaikan Pada Sempatan Membina Kali Ini Ini Adalah Hal Yang Sangat Baik Untuk Mengantispasi Peluang Yang Cukup Baik Di Dalam Pemasaran Ataupun Di Dalam Perdagangan Teh Teh Hijau Di Kandatang Dimana Kita juga Tahu Bahwa China Itu Masih tetap Mendominasi Dalam Hal Memproduksi Teh Hijau Seperti Yang Disampaikan Tadi Dalam Beberapa Hal Secara Aspek Teknik Industri Teh Hijau Ini Juga Sebenarnya Memiliki Tantangan Yang Harusnya Bisa Di Antisipasi Dengan Pengembangan Teknologi Yang Bisa Mengatikasi Ini Karena Teh Teh Ini Membutuhkan Energi Yang Lebih Tinggi Dibandingkan Teh Hitam Baik Dari Sisi Mulai Dari Kekiatan Pelayunan Pucuk Hingga Proses Pengeringan Akhir Nah Bahan Bakar Yang Yang Digunakan Juga Masih Didominasi Oleh Energi Konservatif Seperti Bahan Bakar Fosil Listrik Dan Gas Dengan Biayanya Sudah Kita Tahu Mungkin Makin Maha Dan Ini Juga Tidak Terbarukan Moga-moga Tantangan Ini Pusat Tentai Dan Cina Dan Untuk Prologasi Dengan Para Peneliti Dan Pengembang Teknologi Lagi Ini Bisa Menciptakan Energi Yang Lebih Fasien Lebih Murah Dan Juga Merupakan Energi Yang Terbarukan Contohnya Memanfaatkan Penggunaan Biomasa Dan Pembangunan Energi Surga Nah Pada Kesempatan Ini Pusat Tentai Dan Cina Kita Mengajak Kita Semua Para Pakar Di bidang Teg Jau Dan Penggunaan Energi Terbarukan Untuk Berbagi Pengalaman Insight Tentang Bisnis Teg Hijau Mulai Dari Inovasi Pengembangan Peluang Kualitas Bahkan Energi Yang Digunakan Pada Kualitas Teg Hijau Bagian Yang Harus Bisa Kita Kembali Bersama Sama Sekali Lagi Dihayu Pusat Pilihan Teg Dan Kina Ke 50 Saya Mengucapkan Selamat Pada Sipitas Para Perliti Para Teknisi Di Pusat Pilihan Teg Kina Semoga Selalu Menjadi Lopor Menjadi Peneram Bagi Bunya Teg Dan Kina Di Indonesia Dan Moga-moga Juga Secara Global Pada Umum Demikian Yang Saya Sampaikan Dalam Sambutan Webinar Kali Ini Sekali Lagi Atas Partisipasi Semua Saran Nantinya Dan Juga Kehadiran Kita Semua Saya Mengucapkan Terima Kasih Akhirnya Walaikum Wa Hidayah Wassalam Walaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima Terima kasih Yang saya kembalikan Kepada Bu MC Silahkan Bu Terima kasih Bapak Iman Atas sambutannya Dan terima kasih Juga Atas doa-doanya Untuk pusat penelitian Teh dan Kina Semoga Dengan adanya Kedua sambutan Dari beliau-beliau Ini Dapat menjadi Semangat Tersendiri Bagi kita Untuk Terus Memajukan Perkembangan Dan juga Inovasi Teh Di Indonesia Kedepannya Saya Informasikan Juga Bagi Para hadirin Bahwa Zoom meeting Ini hanya Terbatas Untuk Untuk Para hadirin Lainnya Yang Masih Ingin Menonton Webinar Kali ini Bisa Langsung Saja Ditonton Di Live Streaming Youtube Pusat Penelitian Teh dan Kina Baik Sebelum Memasuki Acara Inti Kita Saya Ingatkan Bahwa Acara Kita Pada Pagi Hari Ini Didukung oleh PT Sumber Sari Bumi Pakuan CV Jenggala Sari Dan PT Sasana Cipta Mandiri Kita Akan Memasuki Acara Utama Setelah Adanya Komersial Break Yang Satu Ini Sari Has Un TUS Terim selamat menikmati selamat menikmati dan perlu kita ketahui bersama bahwa moderator kita Bapak Heri ini merupakan seorang peneliti dari pusat penelitian teh dan kina di bidang pemulihaan tanaman Bapak Heri lahir di Bandung tanggal 25 Maret 1981 dan beliau ada seorang magister pertanian dari Universitas Pajajaran pada tahun 2005 sampai 2007 beliau menjadi asisten nursery leader di PT Montforti Nusantara dan dari 2007 sampai sekarang beliau menjadi peneliti pemulihaan tanaman di PPTK Gambung ini oleh karena itu langsung saja saya serahkan acara inti kita kepada moderator kepada Bapak Heri dipersilakan baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu MC atau Mbak MC ya Mbak MC mungkin ya kalau lihat dari wajahnya ya kayak gitu baik Bapak Ibu sekalian izinkan saya untuk memoderatory webinar ini sebelumnya yang terhormat Pak Direktur PT Reset Perkebunan Nusantara Pak Dr. Iman Yani Harahap lalu Pak Kepala Pusat Penelitian Teh dan Kina Bapak Dr. Agus Susanto dan juga izinkan saya ingin menyapa ini para senior di dunia teh para pemateri yaitu Pak Dr. Rahmat Gunadi apa kabar Pak? Sehat? paling hebat selamat pagi ya terima kasih lalu ada Ibu Iryana kalau kami menyebutnya di PPTK biasanya Bunda Iryana apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Pak Pujo karena dari KL ambilnya oh siap Bu terima kasih lalu berikutnya adalah Bapak Ferry Kurnia Kang Ferry mungkin ya kalau saya nyebutnya Kang Ferry dari Pak Pasir Canar apa kabar Kang Ferry? Alhamdulillah baik Mas Hari Alhamdulillah ya terlihat dari ini sudah siap seperti ini ingin menyampaikan materi-materi nanti mengenai teh rakyat ya lalu how are you Dr. Hans? you look so great today I hope you can give some information about your technology from Korea that can introduce to Indonesian tea plantation especially berikutnya saya juga ingin menyampa ini ada dari Brin Prof. Ani ini apa kabar Prof? kapan main-main kegambung lagi? lalu ini ada Pak Pujo ini senior kami di PPTK sehat-sehat Pak Pujo ya Alhamdulillah Alhamdulillah kayak gitu lalu ini Bapak Ibu sekalian para peserta webinar yang saya hormati baik agar mengefektifkan waktu berikut adalah pemateri pertama atau keynote speak dari Ketua Dewan Teh Indonesia sebelumnya saya akan membacakan titik beliau beliau adalah Dr. Rahmat Gunadi lahir di Purworejo 11 Desember 1966 pendidikan terakhir adalah doktoral Universitas Gajah Mada pengalaman beliau sudah luar biasa ini dari tahun 2001 sampai 2004 beliau merupakan kepala bidang kerjasama dan pengembangan pusat pengelolaan kuliah kerja nyata lembaga pendidikan lembaga pengabdian masyarakat atau LPMUGM 2002 sampai 2008 beliau menjabat sebagai manajer komersial PT Panggilaran Yogyakarta lalu 2007 sampai sekarang Dewan Pembina Asosiasi Teh Indonesia tahun 2010 sampai 2021 beliau merupakan komisaris utama PT Perkebunan Tambi lalu tahun 2019 beliau menjabat sebagai ketua hukum Dewan Teh Indonesia sampai dengan saat ini lalu 2020 sampai 2025 beliau adalah Wakil Ketua Umum KADIN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pengembangan dan promosi dan tahun 2022 hingga sekarang beliau adalah Dewan Pembina Asosiasi Artisan Teh Indonesia atau ARTI nah ini menarik sekali ini baru ya Artisan Teh mungkin nanti bisa disampaikan juga baik Pak Dr. Rahmat Gunadi akan menyampaikan outlook kondisi Teh hijau di Indonesia yang nanti kita dengarkan seperti apa sebenarnya kondisi Teh Indonesia apakah memang peluangnya ke depan seperti apa Pak Dr. Rahmat Gunadi sudah siap Pak Harry selamat pagi silahkan Pak waktu di sekitar 15 menit berarti nanti sekitar sampai jam 9 40 eh 50 Pak dipersilahkan Pak oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat pagi Salam sejahtera ini yang saya hormati senior sahabat lama Pak Dr. Iman yang hari ini beliau dalam posisi beliau sebagai Direktur PT Riset Perkebunan Nusantara kemudian Pak Dr. Agus Susanto ya ini juga kawan lama di kampus dulu di Gajah Mada dan sekarang posisinya sebagai Kepala Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung yang hari ini sedang beruah hari ini bukan hari ini ya tapi tanggal 10 Januari yang lalu kalau saya tidak keliru sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-50 ya Dirga Ayu PPTK Gambung kemudian saya juga ingin sapa para para pembicara yang lain ini Bu Iryana ini juga sama posisinya tadi diarti kami ini ditarik-tarik untuk ikut supaya mendorong ini adalah pintu baru yang sengaja disiapkan bagi generasi muda untuk masuk ke dunia teh gitu ya nanti kapan-kapan kita cerita kenapa kita perlu organisasi seperti ini atau yang lain lagi kalau perlu kemudian ada Mas Ferry Mas Ferry ini ini juga kawan lama terutama di Green Tea ini termasuk meskipun lebih muda dari saya tapi bersama Bapaknya itu adalah inspirator bagi saya dulu terutama dalam kapasitas ketika menjadi pelaku betul di industri teh baik Black Tea maupun Green Tea selamat pagi Mas Ferry kemudian ada Dr. Han good morning nice to see you saya akan mencoba memberikan overview sedikit saja sebenarnya tentang apa namanya Green Tea di Indonesia mungkin ini bisa di halaman berikutnya nah ini tentang pasar teh hijau kalau kita bicara mengenai mengenai menarik atau tidak menariknya sebuah industri maka kita tidak bisa lepas dari ujung-ujungnya pasar lah masih ada enggak sebenarnya motivasi yang membuat kita punya alasan cukup untuk berproduksi kalau melihat itu seperti yang beberapa hari lalu saya sampaikan pada saat diskusi pada platformnya Gamal Institute disitu saya sampaikan bahwa Black Tea maupun Green Tea ini punya potensi tumbuh marketnya masih cukup bagus hanya saja kalau kemarin dari banyak riset tentang total tech dunia itu growth-nya itu diperkirakan sekitar di angka 6 point something ya persen sampai sekitar tahun 20 20 20 27 sampai 2030 ya bervariasi rentang studinya itu Green Tea mempunyai peluang lebih besar bahkan dia bisa masuk ke angka sekitar 8% jadi angka 6% rata-rata itu pasti ditopang oleh potensi Green Tea yang 8% up dari beberapa riset ini yang dikombine dengan Black Tea dan tech-tech yang lain yang growth-nya jauh di bawah itu cuma menariknya adalah banyak inovasi-inovasi yang kemudian masih mengarah kepada pasar-pasar lower quality lower grade nanti mungkin kita gak lama lagi akan melihat akan tumbuh grade-grade baru yang meskipun sebenarnya dari sisi pasar demand nilai ekonomi dan sebagainya itu sesuai catatannya itu mengembirakan tapi ini tidak terlalu mengembirakan di mata para pelaku industri tech di sisi yang paling hulu yaitu di di on-farm karena ada yang alasannya karena pemakaian tech-nya sedikit dan sebagainya tapi sekali lagi kita bicara industri kita tidak bicara perkebunan sehingga perspektifnya harus menjadi lebih komprehensif jadi di pasar yang sudah dianggap berdarah-darah itu kompetisinya ternyata apa namanya secara ekonomi masih menarik bagi para pelaku bisnis untuk berinvestasi next oke nah ini adalah gambaran mengenai Green Tea meskipun secara porsi volume terhadap apa yang terjadi dengan tech secara keseluruhan itu tidak terlalu besar artinya masih di bawahnya tetapi nilainya menarik dari sisi growthnya itu jadi dari tahun 2019 itu sekitar 12 sekian gitu ya itu diperkirakan akan menjadi 23 apa nama 23,6 triliun ya triliun US dollar ini untuk semua kategori ya baik bulk kemudian package T termasuk ready to drink tea dan sebagainya riset yang lain juga menggambarkan akan tumbuh menjadi 29 apa namanya billion ya 29, sekian billion US dollar jadi angkanya hampir sama dengan growth juga rata-rata sekitar 8% 8 point something nah kalau ini ini di apa namanya dikaitkan dengan total dari growth nilai pendapatan revenue dari industri teh secara keseluruhan ini kira-kira cover sekitar 10% dari tim market dan itu dipicu oleh banyak hal gitu ya terutama karena pasca pandemi ini menyebabkan sedikit terjadi goncangan atau kalau mau lebih dalam bahasa sekarang seperti terjadi disrupsi dari supply chain itu next jadi ada beberapa pemicu disitu ya ada lifestyle kemudian sekarang begitu banyaknya orang yang berpikir terutama pasca pandemi tentang tentang fitness tentang wellness tentang bagaimana daya tahan tubuh itu penting agar supaya tubuh ini menjadi lebih punya daya tahan yang baik untuk menghalau potensi-potensi infeksi terutama ketika kemarin terjadi pandemi tentu saja fokusnya itu adalah pada COVID-19 dan kemudian juga berkembangnya kelas menengah ke atas yang menyebabkan demand akan minuman-minuman fungsional dan teh masuk dalam kelompok ini jadi ke depan barangkali di Indonesia ini kebetulan risetnya PT. Gambung dengan klon-klon yang sekarang ini diimiliki itu mempunyai keistimewaan di kadar kategoran yang tinggi nah ini mestinya kelak dikapitalisasi tidak semata-mata dibuat teh lalu kemudian menjadi bahan yang ternisayakan masuk dalam jebakan komoditas yang kita-kita sudah tahu kalau sekiranya ini tidak lagi menarik mungkin saatnya sekarang kita mulai berjualan minuman fungsional jadi mulai jualan kategin monggo risetnya Gambung ke depan untuk inovasi mulai membuat mesin-mesin untuk bisa mengekstrak kategin tapi di sisi lain dengan kandungan kategin yang tinggi ini sebenarnya memberikan peluang bagi klon-klon yang dimiliki gambung seri gambung asamika 1 sampai dengan 11 itu kebetulan kami menanam semuanya itu beberapa klon cukup bagus untuk green tea meskipun kalau untuk black tea ada banyak masalah kaitannya dengan potensi untuk membuat density yang bagus dan appearance tapi kalau untuk green tea ini peluangnya bagus karena hari ini topiknya green tea ini menjadi sesuatu yang harus di apa namanya harus di highlight kemudian adanya kesadaran tentang apa namanya kandungan ingredients untuk yang mendukung kesehatan pada pada green tea yang tidak mungkin tidak sepopuler kalau teman-teman yang berbisnis secara online paham betul bahwa mempromosikan green tea di pasar online itu jauh lebih apa namanya cepat mendapatkan respon daripada daripada teh wangi ataupun black tea atau apapun gitu ya semua yang berbasis green tea ini menarik karena ada image yang sudah melekat pada masyarakat global bahwa green tea itu identik dengan suplemen kesehatan kesehatan gitu ya hanya jangan sampai kemudian ini dimaknai sebagai obat gitu ya tetapi ini adalah material yang secara fungsional itu dapat mendukung fitness dan dan beberapa inovasi yang lain yang kebetulan lebih banyak match dengan green tea daripada black tea next ini secara global kalau secara area itu masih sama dengan black tea masih sama dengan teh secara keseluruhan Asia Pasifik tetap menjadi target utama untuk pasar untuk pasar yang tumbuh paling paling tepat gitu ya dan apa namanya ada riset yang lain yang menyampaikan bahwa Eropa juga dengan kesadarannya yang makin tinggi ya kalau kita masih menganggap bahwa itu flat-flat saja bukan menjadi bagian dari barier non-tarif gitu ya kesadaran mereka untuk better life itu membuat green tea ini juga growing sebenarnya cuma disini kalau dibandingkan dengan Asia Pasifik yang pertumbuhan penduduknya termasuk yang paling besar dan memang sudah besar itu rata-rata memang mereka adalah peminum teh jadi kalau mau mengarahkan bisnis kita arahnya kemana mungkin saatnya dipelajari diman mereka itu teh-teh jenis apa itu yang mungkin layak kita produksi next nah kemudian dari sisi market share gitu ya jadi yang teh-teh hijau yang deep level ya tadi disinggung soal artisan begitu ya nah ini kalau yang plain-plain saja gitu ya itu rupanya potensi growth-nya itu kecil ya ini kelihatan sekali disini di diagram itu yang sebelah bawah yang sebelah yang sebelah kanan itu ya menggambarkan bahwa persentase untuk yang flavor itu jauh lebih besar daripada yang unflavored dan kemudian hampir di seluruh negara kalau kemudian kita melihat dari sisi demand berdasarkan letak agriograph di para peminumnya itu menggambarkan dimanapun kayaknya yang flavored itu lebih preferable ini datanya mengarah ke situ kemudian penjualan-penjualan ini di supermarket di hypermart hypermarket dan sebagainya ini masih masih menjadi pilihan yang paling menarik dan demandnya paling tinggi kemudian di convenience store di apa namanya specialty store dan online retail itu itu adalah beberapa beberapa cara mendistribusikan produk hijau gitu ya yang paling yang paling menarik dan dari supermarket itu memberikan memberikan peluang yang paling besar kemudian kalau bentuk nah itu t-back masih mendominasi t-back mendominasi kemudian ada yang loose leaf kemudian powder dan sebagainya ini t-back ini sampai 52% peluangnya dan kemudian dari sisi geografi ini dari beberapa daerah baik di Asia Pasifik di Eropa kemudian Amerika Utara Amerika Utara banyak kelekti belakangan ini Middle East Amerika Selatan itu juga bagian dari Pasifik itu juga lebih mengarah kepada teh-teh yang di flavor Jerman sudah lama membuat flavoring tea Jerman ini negara yang tidak punya perkebunan teh boleh dikatakan demikian tetapi termasuk salah satu negara eksportir teh terbesar dan kalau kita beli teh-teh yang di pack di Jerman itu semuanya adalah teh-teh yang baik itu blended atau flavor itu tidak semuanya itu adalah single grade atau bahkan single origin next nah ini mengenai masih tentang market share ada banyak penelitian catatan jadi ada beberapa catatan beberapa brand besar ini rupanya sudah menyikapi ini di Indonesia juga kita lihat belakangan ini merek besar seperti Sariwangi sudah juga mulai masuk ke mulai memproduksi teabag yang 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 sebenarnya itu juga di-blend atau di-plever dengan dengan spices dan itu juga diikuti oleh Bigelow gitu ya yang kemudian dia mulai mereka mulai bercerita tentang benefit bukan sekedar bicara mengenai enak atau tidak enak katekin tinggi apa rendah dan sebagainya isu-isu itu sekarang sudah berkembang nah isu-isu yang berkembang ini sepertinya menjadi semakin mudah dicerna oleh generasi-generasi milenial makanya ini saatnya barangkali saya lihat juga di kampung ini sekarang SDM-nya luar biasa muda-muda ini sisi milenial ini kayaknya akan menjadi ruang yang cukup besar bagi tadi yang dikeluhkan tentang rendahnya konsumsi di Indonesia saya kira titik ini mereka yang paling suka show off mereka yang paling suka berkomunikasi di banyak media baik media-media yang konvensional maupun media-media online pesan-pesan teh yang benar ini saatnya untuk disampaikan yang tadi basisnya adalah tentang wellness ya apa namanya fitness dan sebagainya pemain-pemain besarnya masih masih banyak pemain lama jadi ada unilever jadi bagi perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi green tea dan masih memasarkan secara bal ini bisa menjadi pilihan tentu saja dengan lebih membaca karakter demand yang mereka punya seperti apa next terus terus ini sebaran di Indonesia kalau tadi itu di global ini di Indonesia jadi kalau di Indonesia kita melihatnya bahwa kita sering menyebut ada tiga zone gitu ya ada tiga zone yang kita bisa baca dari sisi volume konsumsi maupun dari preferensi tentang jenis teh yang mereka konsumsi yang pertama adalah zona ini ini daerah Sumatera mereka rata-rata minum black tea vanilla gitu ya dan area kontribusi ini yang warna merah ini plus sebagian Kalimantan ini diperkirakan ada 15% berkontribusi terhadap demand demand teh Indonesia kemudian yang lain itu adalah yang biru ini ini juga cukup menarik ini ada 21% lebih lebih banyak tapi ini terdiri dari beberapa pulau besar ini mulai Kalimantan Sulawesi dan Irianjaya rata-rata di sini yang diminum adalah black tea market share-nya sekitar 35,1% size-nya kira-kira itu sekitar 16,5 ton nah yang menarik adalah di sini nih di Jawa terutama di Jawa Tengah ini kontribusinya ini 64% jadi rupanya peminum teh terbanyak ada di sini nih ini menurut Nielsen ya tahun 2019 ini nah kemudian apa namanya marketnya di sini ini cover sekitar 40,6% size-nya sekedar 20 ribu ton ini green tea ini jasmin tea yang jasmin tea itu basisnya jelas green tea jadi sebenarnya green tea ini punya potensi besar untuk market ini dan isu mengenai jasmin tea ini juga sudah mulai diadop di tempat-tempat lain termasuk brand-brand besar pun sudah memulai membuat jasmin tea ya baik yang un-caramelized gitu ya artinya berbasis jasmin green saja atau ada yang jasmin konvensional artinya dengan menggunakan karamelisasi atau chow chui gitu itu ada ada demand di kelas menengah ke atas dan produknya juga sudah banyak di develop tentu saja membaca karena demand yang besar di sini ada satu brand besar saya tidak usah sebut namanya masuk ke pasar di Jawa Tengah bingung juga mau membuka pasar di sini untuk black tea karena black tea di sini tidak terlalu demanded gitu ya lalu kemudian akhirnya mau tidak mau memang harus membuat ragam atau varian baru yang membuat yang berbasis berbasis jasmin yang itu ujung-ujungnya adalah tehnya adalah teh hijau ini kalau bicara mengenai teh hijau nasional banyak kendala memang di teh hijau ini karena sebagian besar memang diproduksi oleh rakyat kendala ini sebenarnya dihadapi oleh siapapun fakta tentang teh hijau rakyat ini bagi petani sendiri bermasalah karena mereka rata-rata tidak punya pabriknya sendiri yang kedua adalah mereka yang bermitra mitranya juga kadang-kadang bingung karena kualitasnya tidak standar bahan bakunya terutama dari sisi raw material ini sulit tapi ini fenomena umum apapun yang jika kita bicara komoditi dan rely on yang mengandalkan bahan dari small holders di kakau juga isunya begini sama persis di kopi juga begitu jadi isunya adalah keberagaman di kualitas dan ini ujung-ujungnya pasti adalah kepada apresiasi terhadap apresiasi kaitannya dengan nilai harga maksud saya terhadap produk yang kualitasnya seperti itu itu tantangan kita tantangan kita bersama-sama ini yang yang berpartner lalu kemudian sebagian dari mereka yang banyak sekarang menjual kepada pabrik pabrik kecil dan mengolahnya dan nanti ujung-ujungnya ke sini juga ini kalau kita bicara saya pada tahun 2018 pernah mengusulkan sebuah konsep perbaikan dari konsep ini saya sampaikan di sini kebetulan ada beberapa pertanyaan di beberapa grup WA yang saya mumpung ini bicara di publik yang lebih beragam lebih diverse saya ingin sampaikan bahwa ada ada yang harus dikoreksi di PIR itu adalah artinya PIR ini sekarang masih masih ada partnership yang berbasis pada PIR ini dan ini menjadi agak kesulitan untuk dikembangkan karena saya tahun 2002 sudah menemukan kekurangan dari ini adalah karena komitmennya itu didasarkan pada semata-mata MOU jadi tidak ada ikatan yang kuat antara inti dan plasma ini sebenarnya tidak harus ada inti dan plasma tapi intinya ada perusahaan besar dan ada small holder kalau ini perlu untuk diperbaiki maka waktu itu saya usulkan jangan lagi cukup dengan MOU karena MOU itu dalam bahasa saya belakang ini saya sebut sebagai itu kayak pernikahan siri kalau salah satu berselingkuh tidak bisa apa-apa bahwa ada satu pihak yang sudah berselingkuh sejak lama yang pihak yang lain juga tidak apa-apa sekarang pihak yang sebelahnya yang berselingkuh nah ini yang menyebabkan kemudian seakan-akan dalam hal ini state negara itu tidak bisa mengambil manfaat dari fakta-fakta yang seperti ini makanya memang saatnya ini negara kita undang lagi untuk hadir ayo kita atur ini supaya kemudian ini menjadi lebih baik saya mengusulkan mereka itu dinikahkan saja secara resmi bawa ke KUA KUA-nya di Kementerian Hukum dan HAM ikat mereka secara formal satu yang penting adalah hindari jual-beli menurut saya hindari jual-beli pucuk karena itu akan menjadi isu yang yang seksi terutama bagi para pengamat bagi para apa namanya ya biasanya kalau dulu LSM-LSM yang tidak menjadi pihak tapi kemudian membawa isu ini kemana-mana yang kemudian akhirnya bukan solusi yang didapat tapi kegaduhan tapi kalau ini kita mengikat secara formal di Kementerian Hukum dan HAM bisa saja ini diselesaikan baik secara ranah perdata maupun pidana dan itu menjadi sesuatu yang menurut saya baik karena itu disepakati sejak awal jadi kita tumbuh bersama-sama ada manfaat dibagi berdua tapi kalau tidak kalau besar dibagi besar kalau kecil dibagi kecil itu poinnya ini yang penting sekali karena kenapa sebagian besar dari teh hijau yang sekarang mendominasi kontribusi demand tech terutama di Jawa Tengah ini ini adalah basisnya dari teh rakyat ini pasarnya di Jawa Tengah tapi sebagian besar tehnya itu itu didapat dari small holders di Jawa Barat jadi kalau ini dirapikan ini akan memperbaiki semuanya bagi bagi suppliernya dan juga bagi peminumnya nah kalau nanti suatu saat punya waktu lebih longgar kalau ada nanti bertanya tolong nanti tanya kenapa ini susah berkembang nanti saya saya mungkin akan memberikan komen saya kenapa kalau harga dari sisi ini susah berkembang kemudian ini dari sisi kontribusi ini secara volume itu lusti itu mendominasi dibandingkan dengan t-back tapi kalau secara nilai t-back lebih lebih dominan next nah ini juga ini mohon maaf saya saya menampilkan menampilkan beberapa brand bukan sedang berpromosi tapi ini adalah beberapa brand yang sekarang ini ada di pasar kita tetap saja di sini dalam beberapa tahun ke depan itu peluang untuk tumbuhnya market atau pendapatan di sisi sisi teh hijau ini cukup menarik jadi total ini meskipun ini nilai keseluruhan tetapi kontribusi green tea yang besar tadi itu menggambarkan bahwa dari sini dominasi green tea itu cukup cukup tinggi nah sebenarnya poin yang paling penting dari ini dari hasil riset yang saya capture ini adalah bahwa nilainya itu itu ya itu sekitar 3,4 triliun kalau teh Indonesia yang sekarang ini 140 ribu ton katakan begitu ya tadi Pak Yani menyebut angkanya sedikit di bawah kalau saya bulatkan menjadi 140 ribu ton dan harga rata-ratanya itu katakan tercapai di angka 21 ribu ini belum mencapai angka ini belum mencapai angka ini ini kalau semua teh Indonesia itu dipasarkan di dalam negeri jadi sebenarnya ini peluang nah mari kita jangan sampai peluang pasar ini nanti dimanfaatkan oleh oleh pemain-pemain asing di luar sana terutama dari keniscayaan perjanjian-perjanjian kita dengan negara-negara lain di luar yang sebagian dari mereka itu adalah produsen teh juga itu nanti meniscayakan kita masuk dalam keranjang yang sama sehingga kita tidak bisa memainkan import teks dan sebagainya next mas seri nah ini data data lama ini ya ini data lama ini saya sengaja tampilkan sebenarnya saya hanya ingin mengatakan ini udah lama loh yang kayak begini ini ini sudah tahun 2011 tahun 2013 ya ini menarik ini kita capture dari media disitu digambarkan bahwa konsumsi teh cair dalam kemasan dalam hadini RTD itu adalah 11 miliar ya sorry 1,1 sampai 1,2 miliar liter per tahun dan ini nilainya menjadi cukup menarik ini ini angka angka lama diperlukan 85.000 ton gitu ya untuk memenuhi apa namanya produk-produk yang sekarang ini ada di pasar dengan asumsi jika kita itu menggunakan teh kita sendiri tapi ini cover media ya jadi jangan terlalu dibaca angkanya tapi lihat trendnya kemudian yang menarik adalah ini soal RTD kan soal RTD ready to drink yang ternyata growthnya itu waktu itu di apa namanya dimension itu sekitar 12 sekian 12 sampai 14 persen artinya 2 digit ini ini nurun karena data ini sebelum pandemi setelah pandemi covid ini menjadi terkoreksi dan angka-angka yang kemarin mungkin kita saya sempat sampaikan pada saat outlook lain gitu ya itu menggambarkan situasi setelah covid jadi ini menarik ya bahwa saatnya kita tidak lagi berputat dengan mengurusi kebun saatnya kita melakukan program-program yang sudah kita sebut berkali-kali misalnya tentang hilirisasi nah akhirnya produknya demikian ini seperti ini sekarang yang menikmati ini adalah pelaku di industri ya monggo silahkan di saatnya untuk kemudian gambung juga barangkali meriset bagaimana solusi untuk untuk mengatasi untuk mengatasi industri hulu ya yang sekarang ini sedang sedang suffering next ini juga tentang teh kemasan masih hal yang sama tapi yang menarik adalah dari beberapa apa dari sembilan ya SNI teh ini ini hampir semuanya itu ya atau didominasi sebenarnya oleh kalau tadi itu adalah produk-produk yang masuk di saya bilang Red Ocean itu betul-betul yang sebenarnya orang tidak melihat preferensi merek jadi mana yang ada yang murah dibeli gitu ya itu seperti itu gambarannya tapi yang menengah ke atas pun rupanya kebanyakan yang sekarang ini berkembang itu adalah teh hijau sebagian besar adalah teh hijau atau mungkin pastinya teh wangi hanya saja kendalanya yang lain di Indonesia kalau kita bicara lebih jauh adalah karena ini teh wangi dan teh wangi itu kebiasaannya diminum diminum itu dengan gula begitu nah ini yang kadang-kadang sulit untuk di apa namanya di inline kan dengan pertama isu wellness isu kesehatan di satu sisi bahkan terhadap isu tentang teh bagus sekalipun yang rata-rata teh bagus itu selalu dikampanyakan tidak diminum dengan gula nah dalam beberapa kesempatan saya selalu mengatakan bahwa kita ini punya budaya apa punya keniscayaan sejarah yang membuat minum dengan gula itu dianggap lebih bermartabat daripada tidak dengan gula jadi bukan karena masalah gula ini lebih enak tapi ada alasan lain salah satunya adalah karena orang yang bisa minum manis ya itu terutama di budaya di Jawa Tengah ya itu adalah orang yang secara sosial itu dipandang lebih lebih apa lebih settle oke itu pancingan saja nanti mudah-mudahan ada pertanyaan di waktu yang lebih longgar next oke saya kira itu ibu-buak sekalian yang bisa saya sampaikan dari kesemuanya itu sebenarnya ada kesimpulannya ada summary-nya summary-nya adalah sebenarnya kita ini perlu membuat atau menyusun ulang bisnis plan kita untuk industri teh kita itu salah satunya adalah memodernisasi produktivitas itu penting tapi harus diletakkan di atas kualitas jadi ada produktivitas produktivitas yang sifatnya itu kualitatif maupun produktivitas yang sifatnya kuantitatif jadi kualitatif dulu baru kuantitatif kemudian untuk kasus yang satu ini saya ingin sampaikan ya supaya kita ini tidak menjadi pihak-pihak yang seakan-akan berada di kamar yang berbeda saya belajar ini artinya membangun kebun-kebun yang sekarang protasnya di atas 3 ton per tahun itu bekerjasama dengan gambung bekerjasama dengan gambung dengan kontrak baik dulu di penggilaran dengan itu adalah dengan Pak Joko Santoso jadi dengan gambung jadi gambung itu punya kontribusi juga terhadap peningkatan protas dan itu sudah terbukti jadi beberapa kebun dulu melalui proyek yang dilakukan bersama dengan PPTK Gambung nah kemudian isu yang lain setelah produktivitas adalah memang efisiensi nah efisiensi ini sekarang ada dua ruang sebenarnya belanja perusahaan yang besar adalah ini saya sampaikan juga di beberapa kesempatan yang lalu itu yang pertama adalah tentang belanja SDM belanja SDM kita itu besar nah makanya bagaimana caranya memperbaiki ini mengoreksi atau melakukan efisiensi adalah dengan modernisasi ini penting saya sampaikan monggo nanti siapa yang mau membahas kemudian yang berikutnya adalah tentang belanja energi ini kebetulan terkait dengan apa yang disampaikan nanti oleh Dr. Han nanti ini akan ada hubungannya dengan bagaimana kita menurunkan belanja energi baik energi listrik maupun energi termal tadi senang saya lihat Gambung punya pabrik pelet mudah-mudahan itu nanti bisa menghasilkan pelet tapi intinya kan yang terbeli gitu ya tapi yang menarik nanti industri pelet ini akan menghasilkan produk yang sebenarnya kalau diekspor lebih mahal harganya nah kemudian yang ketiga itu adalah pupuk pupuk itu adalah kelompok belanja yang juga besar nah pupuk ini bisa dilakukan efisiensi sudah banyak dilakukan saya melihat di Gambung juga sudah melakukan itu ya saya sering mendengar bisik-bisiknya kawan-kawan meskipun belum terlalu terbuka sekarang ini membuat pupuk-pupuk yang sebenarnya itu kombu kombu kombin antara anorganik organik dan bio ya dengan namanya sendiri-sendiri di grup riungan teh beberapa saat yang lalu juga saya melihat Pak Agus Pak Pahan membahas panjang lebar mengenai ini dengan basis menggunakan apa itu namanya larva magot kami di tempat lain melakukan hal yang kurang lebih sama dengan menggunakan cacing dengan alasan masing-masing tapi ini sebenarnya tinggal dikomunikasikan tidak ada yang tidak mungkin jangan sampai ketergantungan kepada pupuk organik ini membuat kita akhirnya terbelenggu dan kemudian menyebabkan kita tidak berinovasi nah sekarang ruang untuk lepas dari ketergantungan ini adalah di ruang pupuk organik dan hayati jadi mari kita terus berinovasi kami sudah mencoba dan masih bisa mempertahankan pergabunan teh dengan pupuk yang seperti itu yang sudah dirubah ini dengan protas tetap terjaga di atas 3 ton per hektare per tahun mungkin itu mudah-mudahan apa namanya ini relate dengan apa yang akan dibahas nanti maka banyak kekurangan apa yang saya sampaikan mohon dimaafkan saya cukupkan sekian wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Dr. Ahmad Gunadi materinya menarik sekali sengaja tidak saya cut tadi karena memang isinya saya yakin ini sangat penting sekali untuk menambah wawasan khususnya mengenai pasar teh hijau ini seperti apa jadi selain tadi kesimpulan yang Pak Rahmat sampaikan ada beberapa poin yang saya catat disini bahwa pasar teh hijau diperkirakan akan tumbuh secara signifikan bahkan di tahun 2027 nilainya akan mencapai 23 triliun USD bilion ya bilion USD dan ini dipengaruhi oleh juga oleh kemarin pandemi kita yang akhirnya mempengaruhi gaya hidup bahwa teh adalah khususnya teh hijau adalah minuman yang menyehatkan seperti itu namun ada beberapa isu juga bahwa kedepannya tidak hanya teh yang itu-itu saja namun pasar lebih menghendaki flavor tea yang kita juga harus menyesuaikan terhadap pasar yang itu basisnya adalah teh hitam ataupun teh hijau dan isu-isu lain adalah green tea yang di saat ini existing di Indonesia adalah terbentur masalah kualitas yang tadi yang memang ini perlu pembahasan lebih detail lagi ya Pak Rahmat istilahnya tadi luar biasa idenya perlu keterlibatan pemerintah disini saya sangat setuju sekali baik terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian nanti akan ada sesi diskusi di akhir kita paralel dulu saat ini untuk materi selanjutnya namun sebelum ke materi selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor utama kami yaitu PT Sumber Sari Bumi Pakuan yang telah mensponsori acara ini dan untuk berikutnya pematerinya adalah Ibu atau Bunda Iryana Eka Sari sebelumnya saya akan membacakan dulu CV beliau beliau lahir 30 April tahun 1965 dan pengalaman beliau pada tahun 2012 sampai 2004 beliau adalah general manager new business PT Unilever Indonesia lalu tahun 2011 sampai 2012 beliau adalah direktur utama PT Metranet subsidiary of Metra PT Telkom Indonesia lalu tahun 2018 sampai sekarang adalah komisaris PT Sila Agri Inovasi dan tahun 2020 sampai 2021 adalah eksekutif coach PT Selahinje Jaya Makmur dan 2021 hingga sekarang komisaris PT Mitra Kerinci BUMN Bu Iryana akan menyampaikan materi mengenai prospek kualitas dan tantangan pengembangan teh hijau Bu Iryana apakah sudah bisa menyampaikan materinya dipersilakan Bu baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh saya boleh off video ya dari KL ini ambilnya suara saya apakah terdengar jelas terdengar Bu terdengar oh iya Bu waktunya 30 menit jadi nanti lebih sampai 10.47 Bu ya baik ya terima kasih sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu dirga hayu PPTK Gambung yang ke 50 usia emas luar biasa mudah-mudahan dari sini akan lahir lebih banyak lagi inovasi inovasi untuk memajukan teh Indonesia salam sejahtera juga bagi pertama Bapak dirut RPN Dr. Imayani Bapak Kapus Dr. Agus Pak Agung Nadi ini ketua saya ada Kang Ferry dan Bapak Ibu lainnya di sini saya ucapkan salam sejahtera buat semuanya semoga apa yang kita lakukan pagi ini akan mendapat berkah dari yang maha kuasa dan sejahtera teh Indonesia semua pelaku usahanya baik saya mulai slide saya saya diminta untuk membahas tentang prospek kualitas dan tantangan pada teh hijau oke berikutnya mungkin oke ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agung Nadi pasar teh hijau global ini di 2021 ini market research yang lain MRKN ini mengatakan bahwa kegarnya itu 8,1% dan channel yang saluran distribusi yang lebih banyak juga masih adalah di offline 8,2% pasarnya itu ada di Asia Pacific 30,7% dan apa sih key driver growth daripada green tea yaitu tentu sesudah COVID adalah health benefit yang diasosiasikan kepada green tea nah ini sebenarnya health benefit ini bukan hanya karena pasca COVID tetapi sudah sejak China masuk Amerika mereka mendekati pasar dengan health benefit daripada green tea jadi kalau kita search di market research itu banyak sekali penelitian health benefit daripada green tea dan di cover oleh banyak media juga top-top media itu adalah hasil penelitian dari China bekerjasama dengan periset-periset dari negara yang mereka tuju jadi China seril sekali masuk ke suatu negara karena dia jualannya green tea jadi gak jualan black tea karena dia gak bisa melawan pelaku-pelaku atau country-country lain yang masuk sangat besar di black tea jadi ini bagaimana strategi negara masuk pasar kita juga belajar baik berikutnya langsung masuk saja saya sudah pada topiknya bahwa dengan dominasi China di pasar green tea global yang kita lihat yang hijau itu China 324.793 ton bayangkan Indonesia ini berapa yang kita ekspor 50.000 ton jadi ini 1.6 6 kali lipatnya itu green tea semua dan paling banyak itu ke Afrika Afrika besar sekali dilihat dari besarnya pita itu kemudian ke yang lain-lain ke Latin America dan sebagainya di North America mereka adalah supplier atau eksporter green tea terbesar masuk ke Amerika kita lihat di sebelah itu itulah gambar daripada green tea yang mereka ekspor jadi China kalau ke Afrika mengekspor green tea yang kualitasnya great di bawah ini tapi kalau masuk Amerika mereka masuk dengan kualitas yang tinggi untuk yang lusty yang green bawah itu mereka jual sebagai bahan ekstrak jadi di Amerika juga ekstrak green tea EGCG kapsul dan sebagainya itu sudah sangat dipakai di industri farmasi jadi slide berikutnya persepsi kualitas teh hijau dunia itu dibentuk oleh China gitu China ini dia membentuk persepsi itu dengan mutu petikan halus warna seduhannya seperti itu warna keringnya juga bagus dan bahkan mereka itu mulai dengan industri kemasannya juga luar biasa jadi bahkan Amerika bahkan Eropa Inggris Jerman itu mengimpor kemasan dari China kami mau masuk Kanada dan diminta untuk mengubah kemasan kami dan di refer kepada satu pabrik di China bayangkan itu luar biasa di China jadi dia itu holistik jadi satu kesatuan daripada produk sampai kemasannya itu dia sediakan bahkan sampai kepada alat-alatnya jadi bagaimana China masuk ke satu pasar komunitas sebagai culture sebagai kultur nah ini kita harus belajar dari sini apakah kita mendompleng ini atau kita membentuk ini ini pilihan sebenarnya dan size yang sangat kecil Indonesia kita harus memilih apa mau pasang dalam negerinya dulu kalau mau ekspor bagaimana jadi ini gambaran daripada China satu lagi bahwa China itu memberi nama untuk masing-masing green tea yang berbeda-beda ada bilocun ada bilo ada macam-macam itu nama-nama tehnya sehingga konsumen itu juga diminta untuk memahami apa masing-masing karakter daripada teh-teh ini ada longjin ya gitu oke berikutnya dengan ada banyaknya riset tentang kesehatan tersebut maka teh itu teh hijau terutama disetarakan dengan herbal jadi dengan bangkitnya kesadaran masyarakat akan kemampuan tanaman untuk mengatasi atau merawat ya kesehatan jadi bukan untuk menyebukan tapi untuk mencegah untuk merawat terutama seperti weight management seperti metabolism management itu maka teh itu disetarakan bahkan teh menjadi carrier dari produk-produk lainnya karena itulah berkembang blending jadi kemampuan blending bukan hanya untuk cita rasa melainkan untuk fungsional oke berikutnya nah untuk masuk di Indonesia pasar teh hijau Indonesia ini kami memandang akan tumbuh lebih baik daripada teh hitam celup dipicu oleh perubahan gaya hidup konsumen yang mencari minuman yang menyehatkan kalau pasar ini terus kita kita ambil kita garam maka ini akan tumbuh lebih baik pasarnya ada di mana pasarnya ada di generasi millennial dan zillennial dan mereka itu mengkonsumsi teh di luar rumah karena sebagian besar waktu mereka adalah di luar rumah juga terjadi premiumisasi mereka mengharapkan mereka mau membeli teh dengan label single origin mereka bisa relate sama daerahnya yang mana mungkin mereka mau datang ke tempat itu meskipun jauh dan blusa-blusu hutan off-road lima kilo lima jam bumpy roads they are willing to go kemudian sesuatu yang alami botanical otentik organik itu sesuatu yang mereka cari dan produk yang inovatif bahkan melihat daun teh dengan tiga daun saja itu sesuatu yang menurut mereka sangat fascinating nah teh hijau sebenarnya kami memandang bahwa teh hijau itu merupakan alternatif solusi termudah jadi quick win untuk kemunduran industri teh hitam Indonesia jadi teh hitam itu tetap akan ada tapi kita dengan citra teh hitam Indonesia yang kualitasnya di bawah kita gak bisa langsung naik ke atas dengan teh hitam jadi harus ada produk lain yang masuk kepada segmen baru dengan image baru oke berikutnya nah ini tantangannya jadi tantangan kita itu kalau melihat dari pasar karena saya orang pasar saya besar di consumer goods yang selalu melihat dari pasar dulu jadi teh hijau kemasan yang dipasarkan oleh PEC di Indonesia itu masih di segmen harga murah dan kualitas rendah jadi ini tantangan gimana kita mau bilang itu menyehatkan padahal kita tahu itu tidak sehat gitu ya nah jadi susah mengklaim bahwa teh hijau menyehatkan karena kalau kita klaim rame-rame teh hijau menyehatkan generic klaim tapi kita tahu yang sekarang dipasarkan itu jauh dari menyehatkan kemudian produsen teh hijau kemasan di Indonesia itu jumlahnya terbatas sehingga harga cenderung dikendalikan oleh buyer jadi ini jadi buyer market karena semua orang menjual kepada packer yang jumlahnya sangat sedikit gitu kemudian perusahaan perkebunan juga enggan memproduksi teh hijau premium karena nyaman dengan mekanisme ratai nilai yang ada meskipun perusahaannya merugi terus-menerus dengan alasan tidak ada buyer lain jadi ini seperti suatu lingkaran yang spiraling down everybody termasuk akhirnya imbasnya itu ke petani dan pemerintah tidak hadir untuk menyetop spiraling down ini jadi pemerintah abai juga gitu harusnya ini ada suatu terobosan kebijakan untuk menyetop ini karena ini tidak terjadi di Kenya tidak terjadi di India tidak terjadi di Sri Lanka tidak terjadi di China karena pemerintahnya pemerintahnya care kepada ini dan mengintervensi dengan regulasi yang berikutnya adalah teknologi pengolahan teh hijau premium kita belum memadai jadi ini pada ulang tahun PPTK gambung yang ke-50 mungkin fokus berikutnya kalau ini green tea akan kita dorong terus green tea Indonesia karena juga punya cloud gambung bagaimana teknologi pengolahan gambung ini supaya rakyat yang sudah tanam gambung banyak itu bisa mengolah sendiri tehnya perkebunan perkebunan yang besar sudah tanam gabung bisa punya pabrik teh hijau yang menghasilkan jadi apa sesuatu yang bernilai lebih tinggi daripada black tea kemudian kalau demikian itu sudah ada barulah kita mempromosikan manfaat teh hijau untuk kesehatan supaya terus digaungkan dan digunakan tapi kalau langsung kita ada generik generik promotion itu itu akan apa namanya akan ada boomerang efek karena ternyata tidak seperti yang diharapkan atau dibandingkan dengan dari negara lain berikutnya nah apakah bisa teh Indonesia itu bersaing dengan global buktinya ini Mitra Kerinci mengirimkan satu sampel dari Liki ini teh hijau jadi ini TRI kebetulan yang diolah menjadi teh hijau dikirim ke Australia ada 540 entries dan 80 entries yang sama ternyata Liki ini mendapatkan silver silver award untuk golden leaf award 2022 jadi sebenarnya kita bisa loh membuat green tea dari apa yang tumbuh di kebun kita dengan teknik olah yang kita sesuaikan jadi memang ini membutuhkan ketekunan untuk bagaimana kita bisa menghasilkan teh yang bagus seperti ini ini selamat pada mitra kerinci oke nah ini kita lihat bagaimana mutu teh hijau yang ada di rakyat ya gitu ini kita lihat berikutnya tolong ya apa yang masuk ke dalam tibet teh celup kita ya tibet gerinti kita ya seperti ini ada batang coklatnya ya petikannya bukan dipetik tapi dipangkas dengan semua yang ada di sana jadi ini mayoritas dari kebun rakyat ini foto saya ambil dari kebun rakyat ya dan saya pergi ke banyak kebun rakyat memang seperti ini mereka memetik itu dan dipetik hari Jumat dimasukkan dalam karung dan besok sabtunya diambil oleh pengepul dan itu kan pasti sudah wengas ya sudah mengalami apa namunnya fermentasi atau oksidasi ya jadi memang agak sour jadinya jadi mutu petik daunnya jelek dan karena itu mutu rasa dan seduhan ini rendah nah inilah kalau rakyat kita biarkan begini ya mereka makin hari makin jelek mutunya karena pohon teh itu tidak lagi bisa menghasilkan mutu bagus pucuk bagus jadi ini akan semakin memperburuk kebun teh rakyat dan suatu hari mereka pasti akan mengubah komunitas ini dan ini tentu manfaat kesehatannya sangat rendah berikutnya oke jadi kesimpulannya jika Indonesia ini tidak memproduksi teh hijau premium maka pasar ini akan diisi oleh teh hijau dari China karena China sudah berhasil menembus banyak negara ya bahkan Amerika yang sangat sulit mereka tebus tidak sulit bagi mereka untuk menembus kita gitu dan juga dari wilayah lain tentunya ya banyak teh hijau dari negara lain yang juga mutunya bagus dan teh hijau dari China itu tidak ada yang dijual murah di sini semua premium berikutnya nah peluang sebenarnya bagi perusahaan perkebunan untuk menjual teh hijau premium yang single origin jadi mungkin beberapa kebun bisa diobah untuk menghasilkan teh hijau yang premium seperti tadi kata Pak Gunadi saya setuju sekali kita jangan hanya berfokus pada protas karena protas dengan harga murah itu sebenarnya kita sedang bunuh sendiri karena kalau kita tidak melihat kepada harga kepada kelayakan usaha maka usaha ini lama-lama pasti punah karena sudah tidak layak untuk kita usahakan jadi kita sebaiknya melihat perkebunan ini sebagai juga sebuah usaha yang I'm muted kita usahakan dengan layak gitu jadi mungkin itu saja dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya kembalikan kepada moderator let's go Green Tea baik terima kasih Ibu Iryana atas paparannya ini sejalan menguatkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat Gunadi bahwa memang potensi Green Tea ini terbuka lebar seperti itu hanya tadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan juga karena standar Green Tea adalah sekarang Cina untuk dunia potensi Indonesia mau kemana dulu nih kayak gitu apakah mau langsung menyanyi Cina atau tadi untuk Islam meningkatkan kualitas untuk produksi di konsumsi dalam negeri dahulu tadi tadi yang menarik yang menarik milenial dan zilenial ini memang luar biasa potensi pasar yang apa yang bisa dikembangkan disasar bahkan mereka tadi menurut Iryana rela pakai offroad dan sebagainya untuk mencari apa ya apa teh yang luar biasa kayak itu single origin dan sebagainya dan ada poin lain ini yang menarik juga adalah ternyata dari mitra kerinsi yaitu dari Liki memperoleh penghargaan jadi ini membuktikan bahwa teh Indonesia sebenarnya memiliki potensi seperti tinggal kitanya apakah siap ataukah mau ataukah tidak seperti itu dan potensi lain adalah tadi yang rakyat untuk bisa dikelola lebih baik lagi karena mereka adalah produsen utama dari teh hijau namun disini perlu peran pemerintah untuk membangun bekerjasama dengan para dinas pertanian untuk mengembangkan sehingga tadi hasil petikan ataupun bahan baku tidak seperti itu lagi begitu juga dengan mesin-mesin pengolahannya baik Bapak Ibu sekalian terima kasih masih terus bersama kami untuk materi berikutnya adalah dari Frank Ferry kayak gitu ya sebelumnya terima kasih kami ucapkan lagi kepada sponsor utama yaitu PT Sumber Sari Bumi Pakuan yang mengapat mensponsori kegiatan webinar ini semoga kedepannya kita bisa bersama-sama membangkitkan dunia pertehan Indonesia seperti itu baik Bapak Ibu sekalian untuk materi selanjutnya adalah Bapak Ferry Kurnia saya akan membacakan dahulu CV beliau beliau lahir di Sukabumi tanggal 20 Februari 1979 pendidikan beliau adalah diploma 3 pariwisata nah luar biasa ini pariwisata bergerak di bidang perkebunan saat ini pengalaman beliau dari tahun 2000 sampai 2001 bekerja di Aston Hotel Jakarta lalu tahun 2004 sampai 2009 di Holland American Line dan 2010 sampai sekarang adalah produsen teh hijau pasir canar seperti itu beliau saat ini akan menyampaikan materi yaitu mengalami prospek bisnis teh hijau rakyat jadi seperti apa nih dari nah ini dari rakyat yang tadi sempat disebut-sebut juga oleh Pak Rahmat dan Bu Iryana Kang Ferry sudah siap? siap Mangga Kang Ferry untuk menyampaikan materinya waktunya 30 menit nanti sampai jam 11 ya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada PPTK Gambung kita ketemu lagi dengan teman-teman teh se-Indonesia ini saya harap salam saya untuk semua saya awali dengan Dirga Hayu untuk PPTK Gambung yang ke-50 semoga semakin jaya semakin sukses dan semakin banyak membantu kebun-kebun rakyat dan juga di pengolahan-pengolahan rakyat juga saya terima kasih kepada Direktur APN Bapak Iman Yuni Harahap Kepala PPTK juga Dr. Agus Yusanto juga kepada Ketua Dewan Teh Indonesia Pak Rahmat Bunadi senior saya salam saya dan juga kepada narasumber Bunda Iryana saya tadi terdengarnya sedang sedikit flu atau barangkali sedang kurang enak badan semoga cepat sehat dan bisa beraktivitas kembali dengan baik juga kepada Mr. Hans Jules nice to meet you here thank you hope you have a good time juga kepada Pak Harry sebagai moderatornya semoga sehat selalu dan juga kepada Panetia sehingga tersendalannya acara tidak tidak lupa juga kepada peserta yang saya yakin diadakan oleh PPTK Gambung tentunya ini akan memberikan data-data akudet baik saya akan mulai dengan materi yang diminta untuk disampaikan dari sisi rakyat dengan materi kondisi dan prospek bisnis teh hijau rakyat next nah ini tadi sudah dibacakan next nah ini CP Pasir Canar sendiri ini tempat saya bekerja kita bergerak di sebagai petani tesinensis kita juga produsen special entity yang diantara green tea dan kita juga sebagai tipe sultan next nah ini hanya logo logo dari perusahaan kami dan Uro di Pasir Canar untuk branding kami kadang-kadang kami mengeluarkan branding saat-saat kebutuhan nah next saya akan berawal dari kebun teh ya ada beberapa teman saya yang ingin join yang memang ada teman-teman dari kopi ada juga pemerhatian teh yang belum tahu jadi saya bahas mulai dari awal ini dari komunitas teh itu berawal dari kebun nah kebun sendiri itu dibagi dua perkebunan besar dan kebun rakyat nah kebun besar sendiri itu ada perkebunan besar negara atau PPN ada juga yang swasta atau PPS dan yang kedua kebun rakyat ya tentu saja saya tidak akan membahas perkebunan besar karena saya dari sisi petani saya akan mulai dengan kebun rakyat next nah kebun rakyat sendiri itu dibagi menjadi tiga ya ada yang skala besar dengan luas area kisaran 50 sampai 100 hektare nah tergolong ke kebun rakyat skala besar ada pun skala menengah antara 10 sampai 50 dan skala kecil kurang dari 10 hektare sebagai gambaran untuk teman-teman barangkali yang belum tahu next ada pun kondisi dari ketiga apa kelas tersebut kondisi kebun rakyat saat ini ya dengan skala besar masih bertahan dengan budidaya teh alhamdulillah ini sebagian besar memang generasi-generasi penerus yang memang dari keturunan-keturunannya memang pengusaha teh atau pekebun teh barangkali jadi kebun yang memiliki luas area yang besar masih bertahan dengan budidaya teh karena lihat situasi dan kondisi seperti tadi dijelaskan dari peringkat dulunya Indonesia ketiga saat ini menjadi ketujuh ya tentu saja diiringi dengan perkembangan ekonomi yang menurun dari kebun rakyat sendiri tapi untuk kebun rakyat masih bertahan kemudian kondisi kebun rakyat sekalas sedang sebagian besar bertahan dengan kebun tehnya sebagian lagi beralih fungsi ke komunitas lain nah ini untuk sekalas sedang alhamdulillah mereka tidak merusak kebun teh mereka beralih fungsi maksudnya berbudidaya komunitas lain tapi menggunakan lahan yang kosong sedangkan kebun tehnya masih di apa masih dipertahankan meskipun tidak menjadi yang utama sebagian dari mereka itu adapun kondisi kebun rakyat sekalas kecil cenderung mengikuti perkembangan di sekitarnya nah ini yang perlu perhatian ya tadi dibahas juga oleh Pak Rahmat bahwa kebutuhan teh hijau keringan teh hijau ini banyak diproduksi oleh pabrik-pabrik rakyat nah sedangkan pabrik-pabrik rakyat sendiri itu bahan bakunya dari kebun rakyat ini ini ada sebagian kecil dari kondisi kebun rakyat kecil kebun rakyat yang sekalanya kecil ini mengikuti perkembangan di sekitarnya dimaksudkan mereka melihat situasi dan kondisi ya karena pada saat ini di sekitaran kebun-kebun rakyat berbudidaya teh itu tidak profitable tidak menguntungkan jadi kalau yang masih menguntungkan mereka masih berpikir sayang terhadap kebun tehnya mereka masih bertahankan tapi banyak yang beralih fungsi ke tanaman Palu Wija nah alih fungsi di petani rakyat skala kecil ini mereka membongkar pohon tehnya jadi pohon tehnya dibongkar digantilah dengan komunitas lain kebanyakan oleh Palu Wija karena menurut mereka berbudidaya Palu Wija lebih bisa menguntungkan dengan apa siklus yang pendek ya contoh cabai keriting hanya nanam 4 bulan pertama kemudian 4 bulan kemudian selama 4 bulan itu panen habis-habis dan dia akan tanam komoditas lain mereka berpikir lebih baik seperti itu dibanding berbudidaya nah itu kondisi secara di lapangan terutama di sekitar kampung saya di Cianjur Selatan next nah ada pun yang mempertahankan kebun masih banyak masih banyak masih banyak nah hasilnya mereka dengan ucup petikan P5 sampai P7 hasil dari kebun rakyat dijual ke pabrik-pabrik rakyat tempat pengolahan teh hijau yang mana tadi disampaikan juga oleh Pak Rahmat Gunani dan Bunda Iryana yang memang sebagian besar pagi pabrik rakyat konvensional itu mengolah teh hijau yang marketnya lebih mudah tadi dijelaskan oleh Pak Rahmat Gunani keperluan jasmin itu sekitar 40,6% market di Indonesia ke Jawa Tengah nah itu pasar yang jadi harapan para pabrik-pabrik rakyat yang ada nah itu marketnya sendiri itu untuk pengolahan teh hijau jadi masih besar untuk kebutuhan di dalam negeri yang paling besar ada di Jawa Tengah kemudian untuk hasil pucuk halus dan medium petikan P plus 1 sampai dengan P plus 3 dijual ke pabrik pengolahan teh spesial diantaranya kami Pasir Canar di Cianjur Selatan berdiri pengolah pabrik teh spesial yang diantaranya mengolah teh hijau dan di beberapa tempat yang lain seperti di Bandung di apa di Pekalongan ya ada beberapa pabrik yang sudah yang memang mengolah teh-teh spesial yang membutuhkan pucuk halus petikan P plus 1 sampai dengan P plus 3 nah itu barangkali hasil dari kebun rakyat nah ini salah satu contoh kebun petani kebun rakyat yang masih dipertahankan masih dipertahankan sebagian kecil yang seperti ini mohon maaf sebagian ini bagus tapi masih sebagian kecil yang seperti ini kebanyakan dari kepemilikan petani ini memang mereka ini apa turun-temurun di kebun tehnya dari keluarganya next nah ada pun ini nah ini sebagian besar rata-rata atau pada umumnya kebun-kebun petani di daerah saya itu seperti ini ini yang tergolong dipertahankan nah dipertahankannya seperti ini tapi pada umum pada umumnya kondisinya seperti ini ini kurang lebih populasinya antara 70 sampai 80% berangkat ya belum lagi yang mati-mati di seberangkat ini hanya menggambarkan bahwa sebagian besar rata-rata kebun teh yang ada yang dipertahankan di petani seperti next nah ini contoh kebun teh yang panen bawang nah tapi mohon maaf ini maksud saya memperlihatkan foto ini ini di belakang mereka di belakang di background foto itu ada kebun palawija ya yang mana pada saat ini sedang panen bawang kebetulan bersebelahan dengan kebun teh mereka menyimpan hasil panennya di kebun teh dan packingnya di kebun teh tapi yang ingin saya perlihatkan sebenarnya keduanya ada kebun kebun teh dan background kebun palawija itu tadinya sama-sama kebun teh yang di belakangnya itu alih fungsi karena setelah dibuka kembali ternyata populasi tehnya hanya sekitar 30-40% dianggap tidak membutuhkan kalau dirawat akhirnya dibongkar semua diganti dengan palawija nah ini salah satu contoh apa piswa next nah ini paling fenomenal bagi saya saya rasa juga para pecinta teh di seluruh Indonesia ini sedih kalau melihat ini setelah saya jelaskan ini kalau boleh saya katakan keduanya adalah kebun teh ini keduanya kebun teh nih terus mana tehnya nah yang sebelah kiri itu sudah beralih fungsi menjadi kebun palawija di sana terlihat sedang ditanam bawang daun dan kacang merah kalau tidak salah itu dan di tehnya itu dibongkar dialih fungsikan menjadi kebun palawija sedangkan yang di sebelah kanan itu tidak alih fungsi tapi petanik petaninya sudah tidak punya modal untuk membuka kembali ini kalau dibuka disitu ada pohon tehnya barangkali nanti jalan-jalan ke pasir cainar saya bisa antar ke tempat ini hanya sebagai visual apa yang saya jelaskan ini secara visualnya kebetulan ini di tempat saya dan foto ini baru diambil kurang dari seminggu yang lalu kebetulan saya ke sana dan saya keliling kebun untuk mendapatkan foto-foto real dari kebun-kebun petani next baik baik ini mas hijau barangkali para senior-senior tersenyum di sudut bibir barangkali mendengar mas hijau karena saya mendapatkan kalimat mas hijau ini juga dari armarum bapak saya Pak Haji Muhammaduro adalah sebuah ungkapan terhadap sebuah budidaya dan usaha terhadap tanaman kameriasidensis yang pada saat ini seakan sirna tertindih oleh mas hijau yang berkilauan dari komunitas lain namun demikian kameriasidensis tetap menjadi mas hijau yang siap berkilau kembali saat ini menunggu sama penggosok dan pengukir memuliakannya memang kata-kata ini saya dramatisir agar menyentuh teman-teman yang mencintai teh seperti apa menggosok dan mengukir ini dari pemahaman kami silahkan next barangkali ini yang bisa kami pahami dari kebun rakyat dari para pengolah pengolah pabrik-pabrik rakyat ada tiga tiga peranan penting dalam mengembangkan teh Indonesia yang pertama edukasi pengawasan dan penunjang next edukasi ini dari hulu sampai ke hilir nah ini yang pertama edukasi budidaya baru sebelumnya oleh Bunda Iryana sudah disampaikan saya titik beratkan saya naik saya naik angkat ke sini edukasi budidaya ini dititik beratkan terhadap pemetikan kalau mundur lagi tidak akan cukup waktunya saya titik beratkan ke pemetikan jika pemetikan seperti yang dijelaskan oleh Bunda Iryana sebelumnya maka tidak akan tercapainya target pengesilan kucuk karena mereka hanya berpikir kalau dipanen dengan cara diarit itu tersebut mereka menguntungkan karena tinggal dipotong biaya petik dan sisanya masuk tantong tapi kalau dikalkulasikan dalam satu tahun itulah yang menyebabkan kebun rakyat semakin berpuluh barangkali secara garis besar di sana kemudian edukasi pengolahan kualitas takering dengan harga yang di bawah minimal menjadi nilai yang buruk di pasaran ini terjadi karena belum dipahamnya penanganan pasca panel ini saya garis bawahi di bawah minimal bukan harga minimal ini di bawah minimal mohon maaf ini saya sampaikan kalimat di bawah minimal ini banyak sekali pucuk pucuk bukan pucuk daun ya yang sudah yang dijual di bawah standar pucuk untuk diolah menjadi minuman oke salah satu contoh pruning kalau pruning di kebun itu hasil pruningnya dibuang untuk di kebun dan akan menghemat pupuk sebesar 30% tapi apa yang terjadi di lapangan karena saya lihat di lapangan itu terlihat hasil pruning itu masuk karung masuk karung terus naik pengen sekali saya foto itu pengen saya bawa tapi saya rasa tidak perlu karena yang lain juga memahami insya Allah nah tapi dimana letak kualitas teh kalau asli pruning dan saya rasa istilah pemetikan sudah tidak ada sekarang sekarang ngarit kalau orang suna karena edukasi budidaya dipemetikan itu manual dengan pisau petik dengan gunting petik atau dengan mesin petik itu semuanya tidak dipakai sekarang yang dipakai itu di arit pakai alat untuk merumput yang untuk bakan kena itu diberlakukan untuk teh itu yang terjadi kemudian edukasi berikutnya adalah edukasi pemasaran ini era digitalisasi saat ini berhasil menutup 70% sistem pemasaran masih banyak small stakeholder belum memahami dalam memaksimalkan sistem pemasaran ini saya tekankan kembali ini small stakeholder yang ada di klosok bukan yang ada di kota-kota kalau di kota-kota sudah dekat akrab dengan kemajuan teknologi tapi yang saya masukkan pemasaran perlu di edukasi karena internet sudah masuk ke desa banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari internet itu sendiri mulai dari bikin web website untuk membuat menjual sebuah produk karena website itu kan ada yang berbarat yang gratis itu bisa di edukasi bagaimana cara memakainya atau mungkin online shop atau mungkin yang lebih mudah marketplace tinggal punya foto produk produknya sendiri yang sudah ada terus foto produk email dan marketing tapi banyak yang belum memahami itu banyak yang bingung itu edukasi pemasaran yang perlu sampaikan juga kemudian apa namanya yang lebih mudah dari marketplace adalah medsos alhamdulillah di kampung-kampung kalau boleh saya katakan di kampung-kampung ini sudah banyak orang menggunakan medsos sudah punya banyak akun dan banyak yang berjualan menggunakan medsos tapi edukasi untuk penjualan sebagai pemasaran masih belum mereka hanya tinggal foto dan caption jual ini jual teh hijau sekian dan sekian nah untuk pengambilan foto yang baik untuk produk itu kan sebenarnya aplikasi banyak yang bisa dipakai nah edukasinya belum sampai ke sana atau caption yang baik menjelaskan edukasi pengolahan yang salah kaprah itu masih banyak tapi alhamdulillah sudah mulai berjualan itu saya sepuluh itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman tapi saya menyampaikan ini kepada para pemampu kepentingan barangkali nanti bisa ikut merealisasikan ini untuk peningkatan kejualan teh ke Indonesia sehingga berhubungan dengan edukasi konsumsi yang mana di Indonesia konsumsi teh masih sedikit sekali jauh di bawah negara bukan penghasil teh sekitar 0,35 kg per hand edukasi konsumsi juga sudah dibahas dari Pak Rahmat Gunadi tadi juga dari Bunda Iryana ini minum teh tidak seperti dulu lagi kalau dulu tinggal masukkan teko seduh air panas kalau mau habis tambah air panas mau habis tambah air panas pokoknya sehari tehnya itu aja nah minum teh sudah tidak seperti itu kalau minum teh yang masih seperti itu itu sudah ketinggalan zaman dan masih banyak berarti yang ketinggalan zaman ya karena perkembangan untuk konsumsi teh itu sudah banyak sekali yang berubah diantaranya ada tea blending ada tea blending itu mencampur teh mencampur teh itu ada dua macam misalkan ini ya teh dengan teh atau teh dengan yang lain atau tisan ada bisa dengan bunga buah, rempah belum lagi setelah itu ada tea mixology belum ada dan banyak macam ini sudah banyak dilakukan oleh orang-orang di hilir ya seperti ada Bu Ratna Somadri Bunda Iryana Mas Reda dari Sila Agri Inovasi juga ada banyak dari teman-teman lain sedang melakukan ini tapi belum secara menyeluruh jadi masih banyak edukasi seandainya edukasi konsumsi ini semakin banyak dilakukan di berbagai kota kalau bisa sampai ke pelosok-pelosok saya yakin konsumsi teh di Indonesia akan meninggal next nah pengawasan hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan teh di Indonesia yang berikutnya adalah penawasan standar kualitas yang belum berjalan dengan baik mengakibatkan mutu teh Indonesia tidak dirik untuk dijadikan single origin tea di Indonesia di market ekspor teh Indonesia dijadikan sebagai penambah kuota dalam sebuah produk barangkali sudah banyak para pengusaha-pengusaha teh yang tetap ekspor Alhamdulillah tapi sepengetahuan saya belum ada dalam kapasitas stock dikeluarkan menjadi sebuah brand namanya teh Indonesia kalau kita sebut satu negara penghasil teh barangkali sudah familiar juga dengan kita yang disebut dengan single originnya sebut saja India saya yakin bapak-bapak semua mengingat nama Jarjeling kalau saya sebut Sri Lanka sudah ingat dengan nama Ceylon barangkali dan beberapa negara tentunya di Cina ada ada segala macam di sana ya di Taiwan juga sama di Jepang juga kita pasti otomatis bilang macet Indonesia belum muncul sepertinya untuk kapasitas banyak 97 orang kemudian saya istilahkan dokter cinta dibutuhkan dengan kedisiplinan regulasi yang ada ini dokter cinta saya pakai istilahnya karena dokter itu identik dengan orang yang menyembuhkan yang sakit ini barangkali sedang sakit ada pun cintanya saya itu ya orang yang menyembuhkan harus benar-benar mempunyai cinta karena dokternya saya sakin ada sekarang regulasinya ada disiplinnya belum saya banyak berdikusi dengan teman-teman pengawasnya sudah ada regulasinya sudah ada tapi disiplinnya belum termasuk diantaranya yang saya bahas sebelumnya seperti hasil pruning seharusnya jadi pupuk malah diolah masuk ke pabrik-pabrik ayat itu terjadi karena ada yang membeli nah barangkali kalau regulasinya ada bisa berhubungan dengan perlindungan konsumen dan segala macam atau yang bekerjanya harus dokter cinta harus mencintai teh kalau dengan mencintai teh saya yakin regulasinya bisa berjalan baik next ini penunjang sarana dan prasarana untuk bisa menstabilkan baik kualitas maupun kuantitas di lapangan masih sangat minim baik dalam budidaya maupun pada tahapan pengolahan pasca panen untuk pengolahan pasca panen sebelumnya dibahas oleh Bunda Iryana tadi karena pabrik-pabrik pengolahan untuk teh-teh yang bisa mendapatkan standar sangat minim saya berbicara mengenai pabrik rakyat kalau pabrik besar barangkali sudah standar seperti digabung dan pabrik-pabrik besar yang lainnya ini saya berbicara tentang pabrik rakyat salah satu contoh pabrik pengolahan untuk konvensional yang umurnya sudah tua sebenarnya kalau secara mesin sudah standar ada pelayuan ada pengilingan pengeringan sampai volti juga ada tapi karena sudah tua karena menggunakan kayu bakar bolong di sini tambal di sini bolong di sana tambal di sini yang akhirnya kualitasnya tidak disinerjaga barangkali yang itu adapun budidaya petani hanya banyak menggunakan alat-alat tradisional seperti cangkul dan mungkin arit untuk petik kalau edukasinya kurang barangkali ditunjang dengan kekurangan alat juga ya sama juga kalau alatnya disediakan melalui operasi yang bisa dibantu oleh pihak-pihak terkait itu akan sangat membantu selesai next nah ada pun prospek teh hijau rakyat pasar lokal tadi sudah dijabarkan dengan jelas hanya saja saya tidak dengan keterangan narasumber tadi narasumbernya Pak Rahmat Budadi juga sudah menyampaikan Bunda Yirian ini dari sisi rakyat berkali cara menyanyikan dari sisi rakyat market teh hijau banyak disebut dengan istilah KR keringan teh hijau masih banyak diperlukan atau dibutuhkan untuk keperluan konsumsi dalam negeri kebutuhan masih ribuan ton untuk keperluan teh tubruk teh celuk dan teh siap saji atau RTD tadi ready to drink tadi saya catat itu keperluannya per bulannya lebih dari 20 ribu ton untuk lokal jadi masih sangat terbuka untuk pabrik-pabrik rakyat pengolah-pengolah teh hijau konvensional nah untuk spesiality sendiri maraknya para milenials dan zilenials dan zilenials mengenalkan teh dengan kualitas premium kepada masyarakat melalui kafe event-event yang diselenggarakan dan benefit kesehatan dari teh menjadi peluang yang menggiurkan ini saya garis bawahi peluang yang menggiurkan karena kebetulan saya baru tutup buku di Pasir Canar selama tahun 2022 dan semua hasil produk selain kami mempunyai kurang lebih ada 5 produk yang kami rutin produksi dan diantaranya adalah teh hijau sinensis dan target penjualan teh hijau sinensis itu di tahun 2022 itu mencapai 200% sedangkan yang lainnya gak mencapai target yang lainnya gak mencapai target tapi kok teh hijaunya sendiri itu 200% lebih dari target jadi saya katakan mengiurkan karena selain ke saya ada yang meminta teh hijau yang tidak cocok dengan teh hijaunya saya saya sambungkan ke teh hijau yang ada di Bandung disana atau ada di Sukabumi kalau tidak cocok dengan teh saya jangan sampai hilang gitu kan jangan sampai gak jadi beli teh hijau Indonesia jadi saya ke Cina aja jangan sampai begitu ya Bunda Iryana nanti telindes Cina nanti saya terbuka terhadap konsumen kalau gak cocok dengan teh saya saya kasih nih ada link teh hijau di Arijal di Bandung atau Galung di Sukabumi atau Pak Umar Sarif di Pekalongan saya sambungkan dengan link mereka dan Alhamdulillah kita terjadi sebuah transaksi teh hijau antara satu sama lain makanya saya tulis peluang yang mengiurkan masih banyak next ada pun prospek teh hijau rakyat nah untuk pasar ekspor imbas pandemi COVID-19 pada negara-negara penghasil teh memberikan celah yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha teh Indonesia tadi juga sudah disinggung mengenai ekspor ini jadi untuk keperluan ekspor aja banyak mengandalkan pabrik pabrik rakyat bahkan Pak Ramadurani menekankan sebagian besar produksi teh hijau itu dipengandalkan pabrik rakyat karena pabrik-pabrik besar akan cenderung memilih untuk langsung ekspor yang mana pasar ekspornya itu untuk di pengolahan black tea nah untuk green tea-nya sendiri pabrik-pabrik rakyat para pemangkuk kepentingan saya tunggu kedatangannya di kebun untuk memperbaiki kebun-kebun rakyat dan pabrik-pabrik rakyat selain itu juga end user di luar negeri sudah melirik teh produksi Indonesia karena yang menjadi single origin itu sudah ada dan sudah sampai ke luar negeri hanya saja belum dalam kapasitas besar sudah ada seperti bunda Iryana dengan sila agrinovasi dengan berbagai macam mereknya di sana terus juga dari Cianjur Selatan Bukit Sari dari Bakit Wagi juga sudah berjualan di luar negeri di sana dan kalau saya sebutkan sudah banyak yang menjual termasuk dari Bandung Arafati Bu Iva itu sudah membawa branding teh Indonesia dengan single origin dan dengan inovasi-inovasinya itu sudah banyak dan sudah mulai dilirik termasuk ke Pasir Canar di Pasir Canar kita juga punya end user ada beberapa konsumen di Amerika dan di Malaysia nah itu sudah dilirik yaitu prospek teh hijau untuk bulky ataupun retail sudah masih menghiurkan untuk dipertahankan teh hijau Indonesia next nah ini adalah salah satu contoh saya mau di izin ingin membacakan ini meskipun banyak akan saya bacakan saya ingin menyapa teman-teman seperjuangan dengan saya kepada teman-teman jadi contoh keberhasilan teh rakyat dan produk teh pengguna teh rakyat ini semuanya adalah keberhasilan teh rakyat nih produsen-produsen dan produk-produk yang menggunakan teh-teh rakyat ada Mimiti nih Pak Garut Pak Adi Garut Pak Nga juga ada Dewanti Bali Pak Wawan ada Ciwide Bandung Pak Reja teh Deso Tani Lestari ini bukan premium tapi teh-teso teh berkualitas bagus dengan kualitas produksi konvensional tapi kualitasnya yang bagus teh-teso Tani Lestari ada teh Grabah Jawa Tengah Pak Huda Jawa Pahani Pekalongan Pak Umar Sarif Hanes Land Mountain Bandung Kang Tian teh Kejek teh Jubung Garut Salam teh Gelang Bandung Pasir Canar Pak Peri siapa itu kemudian ada pasar teh Jakarta Bugita ini pengguna nih pengguna teh rakyat nih pasar teh Jakarta Bugita Bandung Bandung juga Jakarta Pak Gunawan Sila Agri Inovasi Mas Reda asalnya Bunda Idyana juga ada Tekno Santara Bogor Mas Muhammad Aspia Kedai Teh Laresolo Pak Bambang ada Ti Blender setara satu apa Ti Somelier yang saya kenal di Indonesia ini ada Pak Bambang ada Ti Indonesian Ti Institut Jakarta Buratna nah barangkali ada teman-teman yang belum tahu apakah ada sekolah teh di Indonesia ada ada Indonesia Ti Institut silahkan hubungi Buratna ada aktivis Indonesia ini para Ti Melenias yang dari tadi dibahas di dalam aktivis Indonesia ini adalah sebuah komunitas yang isinya para Melenias dan Zilenias orang anak-anak yang memperkenalkan teh-teh Indonesia kepada orang-orang Indonesia dan kepada di luar negeri juga nah salam ini Mas Cakra Fikrajati bersama kawan-kawan di aktivis Indonesia dan banyak sekali produk branding-branding Indonesia yang tergabung dalam aktivis Indonesia kemudian ada Tipoto Bandung Kang Bilal Talam ada Smoking Beral Jakarta dan Bahulah Kopi Cimahi Kang Andi Kopi nah dua terakhir ini adalah Kafe Kopi yang sudah lama Kafe Kopi dan sampai sekarang masih kopi hanya saja beberapa tahun terakhir sampai sekarang sudah mulai menjual dan ini hanya contoh saja yang saya sebutkan tidak hanya ini dan masih banyak yang lainnya kafe-kafe kopi yang sekarang sudah mulai sudah menjual teh-teh Indonesia yang tadinya menjual teh-menjual teh tapi tehnya dari luar sekarang dengan banyaknya para aktivis-aktivis memperkenalkan teh-teh Indonesia berhasil banyak sekali kafe-kafe kopi yang sudah menggunakan teh-teh Indonesia dan salam juga untuk para teh-teh rakyat dan produk-produk pengguna teh rakyat se-Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan sekarang next nah ini kesempatan dalam kesentitan namanya ini saya perkenalkan teh saya teh kami Pasir Cana nah ini salam hormat saya kepada kakak saya yang hadir disini Kang Haji Igi Abdul Kudus sebagai mentor saya sebagai guru saya dan juga sebagai bagian dari teh Pasir Cana ini dalam bisa berhasilkan produk-produk seperti ini ini kerjanya kami satu grup di Pasir Cana diantaranya kami mempunyai Crimson Beauty ini teh merah Asamika dengan medali gourmet yang kami dapatkan di EVPI Paris Perancis di tahun 2020 kemudian yang terbaru ini ada dua ada Cisujian Black D dengan Best Single Origin dengan medali silver di Australian Golden Leap Award 2023 dan ada juga kodol peregrin Light Oxidized Long dengan gold medal di Australian Golden Leap Award 2023 ini saya sebutkan karena saya pembicaranya tapi sebenarnya seperti Bangkit Wangi itu mempunyai 8 penghargaan di luar negeri terus Umar Sharif dari Pekalongan juga mendapatkan penghargaan di luar negeri terus juga Galung di Sukabumi juga mendapatkan penghargaan di luar negeri dan saya yakin masih banyak penghargaan teh-teh Indonesia yang mendapatkan penghargaan di luar negeri diakui enak hebat teh Indonesia itu enak hebat gitu ya banyak sekali ini hanya contoh sekalian iklan sebenarnya masih banyak saya ingin menunjukkan bahwa teh Indonesia berpotensi menjadi teh-teh andalan teh-teh unggulan di kancah internasional next ini terakhir seperti karena saya dari kami ini pasti channel sebagai petani kami mempunyai moto untuk disampaikan di setiap kami mempunyai kesempatan bertemu dengan pecita-pecita di seluruh Indonesia moto kami mari kita tingkatkan kualitas petani teh Indonesia terima kasih next mohon maaf apabila saya ada kesalahan salah-salah apabila menyinggung teman-teman semua disini mohon koreksinya bisa disampaikan langsung kepada saya apabila ada pertanyaan saya tunggu di seksion Q&A terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kang Ferry luar biasa banyak pemaparan materinya dari praktisi langsung petani teh rakyat yang boleh dibilang berhasil ya kayak gitu ya ini namanya karena sudah disebut yang mendapat penghargaan memang menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Ferry memang intinya bahwa petani teh rakyat bila dikelola dengan baik masih bisa memproduksi teh yang berkualitas dan memperoleh penghargaan di tingkat internasional seperti itu hanya tadi yang saya perlu highlight disini menarik sekali dari Kang Ferry adalah edukasi kayak gitu edukasi mulai dari budidaya ke tingkat petani pengolahan dan lain sebagainya bahkan sampai ke konsumsinya seperti itu itu penting sekali baik Kang Ferry haturnuhun pisang materinya membuka wawasan saya yakin untuk Bapak Ibu para peserta webinar kali ini baik Bapak Ibu sekalian untuk berikutnya adalah narasumber kami yaitu Bapak Mr. Hans Jung sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada sponsor utama kami yaitu PT Sari Bumi Sumber Sari Bumi Pakuan dan juga sponsor lain yaitu Sete Jenggalar Setari yang telah mensupport kegiatan ini hingga bisa terlaksana baik Bapak Ibu sekalian untuk mengefektifkan waktu the next presenter is Mr. Hans Jung PhD I will read his CV first death of birth is 6 September of 1976 his last education was PhD on chemical and biological engineering his experience start in 1994 until 1996 becomes an electronic research and design engineering of Daibu electronic R&D center of Korea in 1997 until 2000 is senior as senior electronic research and design engineering institute for advanced engineering R&D center for Daibu heavy industry from 2000 until 2006 he was a principal system engineer for the electrical department of Novera Optics USA 2006 until 2010 he became a CTO of R&D center handbag electronic 2011 until 2012 he becomes director of electronic department COSET incorporate Korea 2012 until 2014 he becomes chief of technology officer Euro of B2M incorporate and Mori technology of Korea 2012 until 2023 he becomes chief technology of officer and founder of Biojet Incorporate Dr. Hans have you ready to presenting your subject yes I am ready yeah okay okay time is yours please so yeah yes so yeah thanks for having me here so maybe today we are going to have many topics to discuss together so because of that I'm going to show you very quickly the some yeah my presentation and then after that if there's any questions yeah let's freely discuss that together okay so you can see there maybe you heard about the agri-voltage especially the agri-voltage is very efficient in green tea farming area so next page please so yeah right now we know well about the sustainable technology is very important right now so especially this winter season someone has heard about that the many strange climate change so in Korea right now this winter season minus 20 degrees and then in US minus 40 degrees suddenly in one day just Celsius plus 10 degrees to minus 20 degrees in one day that kind of very strange fluctuation of temperature it comes from the climate change and carbon emission reduction the carbon emission related green house effect in earth so because of that the problem there maybe 2050 but it quickened to 2045 all carbon emission must be zero so because of that now circular economy and then all the resources must be circular there some recycle we need to do so next page so because of that solar has some very trendy some changes so we are going to do the energy food water see kind of thing all together with the agrivoltaic solar the most of in the world we try to develop the new technology the next so this is the previous solar problem so you can see the left side the cutting destroyed the nature and installed the solar but someone is saying or all over the world is saying it's really green so but the right side with the agricultural crops and solar all together so the co-exist together that is the real solar energy and then green solution next so the the most important thing is the economics the profit model so previously top area you can see the separately 100% heat in one hectare one hectare for the solar separately we can say that we can define the 100% heat 100% of the solar with the two hectare but we are going to combine together in north area 50% of heat 50% of there are just 20% of loss at the two hectare and then solar energy also two hectare that means the total the profit is compared with the upper side 160% of increased increased productivity and yield and some electricity we can have this is the most important starting point of this one if we combine the agricultural thing with the solar and with the very optimized control we can get more profit that is the profit model next page so there you can see the right side farming and PV solar power generation to combine the key point is the saturation point so the light saturation for the crops some depends on the crops there are different solar synthetics the saturation point but green tea is more the saturation point is lower than this rice or corn so because of that we are thinking the green farming area combined with agrivoltaic solar it can make a good solution and then the left side the agrivoltaic solar and then supplying the energy to the farming area and then live stock carrying and then supplying that to some small factory near inside the farming area and then some other home area that is some kind of model and then the right side especially at the agricultural area we need to have some vehicles and then some kind of machinery with the solar power generation and then at the center of the farming area we can supply the electricity to the vehicles and the next page this is the new trend in Europe also they try to develop the this agrivoltaic solution plant the some plants Italy Germany and so in Korea and in Japan so next page so actually in Korea we are almost over the 10 years we have tested and then not only solar combined with irrigation water and then some kind of shadow to compensate some growth of the agricultural thing IR LEDs and then some fertilizer combined all smart farming tests we have done in Korea next page and then this is exactly the Korean kimchi the cabbage Korean cabbage and spring onions under the solar solution so we tested and then there are no penalty with that next page so here there are several kind of the agriculture some coexist together the agrivoltaic solar this is the vertical type vertical type is there the solar power generation shape is different there is the right side bottom area there you can see the two peaks and central peaks two peaks means this vertical the right side the vertical solar the agrivoltaic solar there there is sunrise sunset there two peaks and then the center peak is the normal solar next page this is the in korea at the green tea smart farming there and agrivoltaic solar solution compare region test data actually after result we have very fantastic the result we are having the increased productivity that is at the tea production that is because of the solar sharing it has good effect to the green tea farming area next page so because based on that in PPTK we made the reference site and then the next page and then we designed the human the labor the working space and then one the tree green tea tree occupying space based on that we made the specialized design next page so and then you can see the very fantastic procedure we made this one is there you can see there there is practical green tea trees are growing now there is no damage to install the solar you can see the rain some there poor and then there are some very natural foundation civil engineering there is no heavy machinery just human our some manual operation we can install the poles and then we can install the PV panels and then you can see there yeah and then you know the in PPTK there there are just to yeah the non-professional PV solar solution the people we are getting involved together to install that successfully next page so yeah this is in the morning the left side I check the sun rising and then there is no shadow and then so yeah so and then there are some slopes and then you know the you can see that this PV panel is a bi-patial PV panel so the reflection of the ground area and then there are some leaves area that also the other PV panel the bottom side they can generate the energy also next page so yeah you can see the very natural the civil engineering and construction and install so according to this result I am sure and not only me there are some members in PPTK they also sure about that they can install the solar at any place of the green tea farming area so there no heavy machine there are some just our human the manual operation only we can build up the solar at the green farming green tea farming area next page please this is the design what we tried the central area you can see there there are three lines and then the eight number of panels in one line so the total occupying space and then the result I'm going to show you the summarization next page please and then so according to the some north and east area we assigned this one and then there are slopes but during the installation the slope each specific area the slope is more than what we calculated so because of that totally three lines only but the bottom the last line to the first line there are some according to the slope there are many there are some they are poor size difference but we adjust that at the soil depths and then after that we can successfully install the pore area next page please so this is the result so the one by one I'm going to explain the shortly the this our test side result is something small looks small but it's a great meaning and what's the good result I'm going to explain right now there is the first one non professional there are some engineers just the farmer they can install the solar and then second one is the no heavy machinery just manual installation possible to make solar power plant manual installation is possible it also very important meaning because the big heavy machinery they can destroy the farming area but human manual very precise installation we can successfully have done and so base so yeah so number three no harm or no destroy no contamination to the tea farming area and green tea trees so that so the number four it's very natural way the installation of the power plant inside of the green tea tree area farming area so at number five right now what we have done is the 14 kilowatt and the total occupied space is 168 square meters and then so the material cost what we have used is the 114 kilowatt for near the $8,000 so the number seven the energy profit estimation in the PPTK area roughly average solar radiation in a day the total statistical data in one year and then some dry season they are going to be over 8 hours or 10 hours solar radiation but there's some rainy season there's one hour two hour only so because of the total average one year solar radiation in one day is roughly five hours in the Indonesia area and then 14 kilowatts and then I roughly estimate one kilowatt for some electrical bill charge or some purchasing price in PRN in Indonesia the 0.1 dollar for the kilowatt so that estimation according to the estimation total installation of material cost and ROI is near three years so inside of that the other profit I didn't include some green energy incentive in Korea green energy incentive they're selling the electric generation price the generated electricity to sell to the power or some distributor we are having incentive the 200% or 300% so because of that this what I calculated the ROI dramatically changed but Indonesia I know still this green solution of solar energy renewable energy there are no clear incentive but in the whole world it is a kind of some government obligations or duties to support the green energy to the green energy or the producer for the green energy incentive and also I didn't include the carbon credit carbon emission reduction CER that credit is right now in the whole world they are trading right now you know one carbon dioxide tone that is near 30 dollars for the 40 dollars right now and then we can trade that so now in Korea we are having big problem we are having many factories but we didn't have enough carbon emission reduction CER credit because to compensate the carbon emission and then the carbon emission reduction credit to make equal zero that is very important because of that most of advanced countries or the other developing countries they must have enough carbon emission reduction credit to run their factories so that is the very near future in our five years whole in the world we are going to regulate the carbon emission reduction and then based on that carbon emission reduction credit we need to trade each other to make equal zero emission of carbon so that is very important and then so the number 10 issue the generated electricity we can sell to the PRN or farmer just small factory running so the usually direct selling somewhat the monthly check we can have but the other good way is the farmer directly they run small factory and then make a product and sell it to the market or export to the other country that is more profitable so because of the generated energy can be used for some manufacturing the last one we can according to the result we can assume the for the one megawatt the required the farming area space is the 1.2 hectare and then this total installation cost investment is the one megawatt for under the two million dollars and then so I already mentioned there are agricultural products plus and then the carbon emission reduction credit plus and then the green energy incentive from your country that also plus that is the plus alpha for the profit that is very good for the farmer right now in Korea government what kind of decision we have made is the farmer to support for their good economic condition Korea government tried to support to install this agrivoltaic solar to their farming area and then try to get the monthly electrical power generation selling some profit the farmer they can have monthly their salary so in Korea we are having winter season in one year one time the harvesting only permission there we can do because of that farmer side most of the year they are investing and just harvesting time only they can have the profit it is a big problem for the farmers to keep stable some kind of their salary and economic conditions so because of that adapting this agrivoltaic solar the farmer side they can have many good impact so that is the right now in Korea we are trying to install more agrivoltaic solar the solution for the farming area and then so yeah next page so there is the for example the generated electricity small so the t the production the small factory the farmer they can run with the solar energy and then the production of that product collected and export to Korea cosmetics area or food industry area with your organic green tea solution that also very good business model not only for the energy generation with the generated energy if you are going to make some good your local natural resource based product we are having the very good opportunity to trade each other each country that is the end of my presentation so thanks for the hearing of my speaking of the agrivoltaic solutions thank you very much thank you very much Dr. Hans for your presentation it's very nice presentation a lot of information that you gave to us about green energy especially in Korea and the project that we conducted here in PPTK baik Bapak Ibu sekalian ada beberapa hal dari presentasi Pak Hans yaitu pada tahun 2050 kita akan di dunia ditargetkan karbon emisi harus 0% dan ini mempeningkan adalah green energy yang digunakan dalam proses industri dan lain sebagainya dan tadi intinya yang disampaikan oleh Pak Hans ada potensi untuk green energy melalui mengkonversi sinar matahari menjadi energi listrik yang energi listrik itu bisa digunakan kalau di Korea ini ada untuk konsumsi sendiri sebenarnya konsum rumah tangga ataupun diperjualbelikan ini tergantung regulasi pemerintahnya seperti itu dan juga untuk konsumsi industri untuk bergeraknya industri itu sendiri nah kalau di kebun teh kami memang di PPTK sedang bekerja sama dengan Prof Hans yaitu untuk mengembangkan di apa di perkebunan teh untuk memanen energi yang nanti bisa digunakan untuk pabrik ataupun lainnya intinya untuk keefisiensi energi dan juga green energy baik Bapak Ibu sekalian berikutnya ada kita masuk ke sesi tanya jawab saya buka dahulu untuk sesi tanya jawab ini yang pertama adalah nanti Bapak Ibu bisa raise hand di 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 zoomnya sebetulnya memberikan reaksi raise hand dan ini diinformasikan juga dari panitia nanti ada apa door price untuk para penanya untuk saat ini kita batasi sesi pertama tiga orang dahulu dipersilakan silakan reaksi raise hand saya raise hand oh boleh memang enggak Pak Pujo silakan oke terima kasih selamat ulang tahun 10 Januari ya sama dengan ulang tahun saya Pak Rahmat Gunadi suara saya jelas ya jelas Pak Rahmat Gunadi tadi terakhir diingatkan tentang teknologi pupuk hayati magot lalat hitam ini sekaligus mengingatkan kepada gambung ditunggu kerjasamanya untuk enrichment pupuk hayati dengan Pak Markus Pak Alex saya kira mudah-mudahan Pak Markus ada di sini ya saya sudah meluncur ke sana dan tinggal masalahnya pupuk hayati yang bisa murah untuk pupuk cair di perkeburan teh itu perlukan enrichment saya sudah holding saya malah dengan loading beliau itu malah sudah merger dengan beberapa projek kemudian Pak Rahmat Gunadi juga mengamukakan yang harusnya di confirm kita itu yang paling penting berapa sih sebenarnya konsumsi per kapita orang Indonesia minum teh jangan sampai ada yang bilang 475 350 180 gram per tahun per orang jadi ini gambung saya kira berkepentingan untuk memberikan statementnya supaya strategi ke depan itu mantap gitu loh apakah ada bocoran dari import apa enggak gitu kemudian ini middle up education yang diingatkan sama Pak Rahmat Gunadi saya mengingatkan kembali mohon kiranya film teh Indonesia karena tadi disinggung sama Ibu Iryana itu persepsi Cina itu sudah mendunia bahwa teh itu harus Cina kita bisa mengalahkan itu hanya dengan film teh Indonesia kemudian Ibu Iryana ini sangat menarik dan saya setuju memang teh premium itu harus dijagokan karena saya sendiri main di teh premium dalam umur yang on the way to 70 itu mainnya harus premium daripada bertrek-trek istilahnya itu apa tapi harganya murah gitu ya makanya ini kalau premium saya kira bisa ekspor ekspor dengan pesawat kargo ini saya dengan Pak Markus malah sudah berinformasi kargo yang dari Malaysian Airline setelah ada kecelakaan itu itu kan penumpang turun makanya dibanting pesawat yang mewah itu diganti menjadi pesawat kargo dan kita pun sudah ekspor tidak hanya yang bersih-bersih kambing pun kita ekspor dengan Malaysian Airline Garuda nggak berani kemudian konsep cafe ini kalau premium itu saya mohon melengkapi Ibu Iryana cafe yang bagus itu yang bagaimana gitu ya karena saya sudah merger kotika coffee tea and cacao kita nggak bisa hanya teh individualis gitu nggak bisa gitu ya itu harus bergabung dengan yang namanya dekor instagramable kemudian rumah kesehatan kemudian yang paling penting itu mudah-mudahan peneliti gampung yang muda-muda ini bisa menyediakan dekor grafis kita nggak usah ke Washington Dules Airport ke Canggih aja jadi kalau ke Canggih kita ke arah imigrasi itu kita itu bisa lupa potret kemana-mana tapi kita bisa potret seolah-olah kita itu di beberapa spot di apa namanya di Singapura nah dengan adanya apa instagramable yang buat cafe ini yang grafis itu seolah-olah kita bisa di Malabar bisa di Pasir Canar bisa di Mitra Kerinci hanya di Gampung aja fotonya itu bisa disitu kemudian Kang Ferry wah hebat ini saya setuju sekali tidak hanya premium tapi yang bawah pun diambil ini jadi istilahnya anak muda ini harusnya ada di bawahnya Kang Ferry ini umurnya yang 30-an yang benar-benar petani muda ini harus ada hanya pertanyaan saya apakah ada klon chinyerwan 143 ini yang apa klon yang dicari sama Jepang gitu ya jadi istilahnya klon sinensis tapi bukan sinensis jadi istilahnya masih asamika polipenelnya tinggi tapi apa namanya apa namanya bau-bau Jepangnya itu lebih kuat dan kemudian jangan menjual produk yang kita sukai yang Kang Ferry kenal tapi kita harus observasi yang konsumen sukai jadi seperti ini ya kalau kita minum kopi di Tanah Suci gak enak kan minum teh di Tanah Suci gak enak kan nah itu memang herbalnya herbalnya beda ini nanti saya mungkin on the way ke lokasi tambang di Banten saya kira dengan Kang Iwan nanti di Bogor mampir ke Kang Ferry untuk meramu apa namanya sesuatu ramuan yang disukai oleh orang Timur Tengah gitu ya yang gak kita sukai gitu ya saya kira nanti main-main disitu mudah-mudahan nanti bisa saya bawa ke Malaysia Kuala Lumpur sebelum tanggal 20 gitu ya and then finally to Dr. Hans Dr. Hans hello great to see you that already installed the agri-voltaic plant system in Gampong so I will I would like to tell you that the long story problem in tea plantation has frost attacks because in the dry season due to the inversion air temperature above tea plantation so we need the big and powerful fan to make cool air so then the average air temperature above the plantation above 4 cent degrees gitu and then yeah that's not only for frost protection but we can operate the big gun rotated irrigation plant protection and then very important one for the last one is shingle tea plucker machine jadi ini sangat bagus sekali saya kira gambung dan kawan-kawan semua terutama saya yang mengalami serangan frost dulu saya kembali dari New Zealand itu membawa teknologi anti frost tapi enggak laku karena perlu fan untuk mencampur udara di di cekungan itu karena kabelnya panjang sekali dengan teknologi agri-voltage ini saya kira sangat mudah sekali kemudian untuk efisiensi mutu plucking itu pemetikan itu mesin itu kan kalau yang flat bagus ya 4 orang tapi yang single untuk darah-darah tinggi saya kira bagus sekali so congratulations to dr. hans that's already introduced our agri-voltage plan in deplantation so we can follow not only for the electric consumption around deplantation but for the frost protection oke thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Pujo atas pertanyaannya kami catat dulu Bapak-Bapak mohon maaf untuk Bapak-Ibu Pemateri untuk hold dulu berikutnya kita akan tampung dulu pertanyaan berikutnya adalah Pak Urib dipersilahkan Pak Urib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Eri walaikumsalam bangga Pak Urib ada dua hal yang ingin saya sampaikan saya dari BPS jadi memang yang saya bisa berikan mungkin kalau data data ini ya misalnya data konsumsi per kapita per minggu ini kira-kira kalau dirupiahkan kalau dikuantifikasi kecil sekali memang kalau dirupiahkan kira-kira di rumah tangga itu teh bubuk itu per orang itu per minggu itu hanya setara 141 rupiah seminggu jadi kalau setahun tinggal dikalikan 52 minggu ini hasil susna semaret 2022 sedangkan untuk teh celup ini setara 445 rupiah per minggu jadi per orang per minggu kira-kira membelanjakan 445 rupiah kalau penduduk Indonesia 275 juta misalnya tinggal dikali 52 minggu dikalikan 275 juta sedangkan untuk teh bubuk ini 141 rupiah per kapita per minggu tinggal dikali 52 dikalikan 275 juta artinya sebenarnya memang pasarnya masih ada hanya saja tentu saya berasal dari kampung di gunung di dekat perkebunan teh kali gue di PTPN berapa sekarang dulu ganti-ganti pernah 9 pernah 12 nah 9 sekarang ya Pak Bujo sekarang ini hampir di sekitaran rumah saya itu di kanan-kirinya udah gak nanam teh lagi Pak lebih seneng nanam sayuran panennya cepet juga ya 3 bulan 4 bulan panen sebenarnya kalau teh ya di samping mungkin harganya artinya pertanyaan saya untuk Pak Rahmat dan juga Pak Barangkali bagaimana cara kita untuk agar para petani teh ini betah untuk tetap nanam teh artinya nilai tukar petani yang di BPS selalu dirilis setiap bulan itu tidak sebenarnya jangan dianggap sebagai indikator bahwa petani sejahtera atau tidak sejahtera dari nilai tukar petani itu tapi kalau saya memahaminya ketika dia kurang dari 100 itu adalah early warning atau semacam tanda bahaya bahwa lama-lama orang akan tinggalkan pertanian itu karena apa enggak kenaikan harga yang dia terima sudah enggak nutup dengan kenaikan harga yang harus dia tanggung baik untuk konsumsi hari-hari di rumah tangga maupun yang terkait dengan produksi komoditas yang dia usahakan jadi Pak Rahmat kira-kira biar petani tetap betah nanam teh apa saja yang kira-kira yang harus dilakukan mungkin oleh pemerintah atau juga mungkin oleh asosiasi misalnya asosiasi teh ataupun pabrik yang menaungi para petani selanjutnya demikian itu saja Pak Eri sekali lagi selamat ulang tahun untuk PPTK Gampung yang ke-50 semoga tetap berjaya dan tetap memajukan teh di Indonesia terima kasih amin amin terima kasih Pak Urib kami tampung dulu pertanyaannya ini Kak kagok ya satu lagi nih Pak kawan kami nih Pak Yus Murbah dari N12 munggu Pak Yus dipersilakan baik terima kasih atas waktu yang dipersilakan saya sungguh merasa kecil diantara teman-teman yang ahli ekspert bisa meng-create bisa berlaku sebagai kreator maupun marketer dalam satu pribadi sedangkan kami ini hanya kreator saja Pak kreator yang bertonton itu tadi malu saya sama Kang Barry sebetulnya jadi gini yang saya pertanyakan ini berapa serapan berapa ton serapan pasar lokal untuk teh hijau teh hijau curah Pak karena kita ini berencana membangun pabrik teh hijau dengan potensi 10 ton basah kucuk-kucuk basah perhari yang akan kita cuman kita masih ragu-ragu masih hitung-hitungan itu kayaknya kok enggak 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 apa enggak enggak visible gitu dengan dengan harga yang informasi harga yang kami dapat nah itu kira-kira kalau serapan pasarnya itu tinggi kami dengan sedikit modifikasi di pemetikannya kemudian kita tingkatkan kualitasnya kita bisa optimis di situ itu yang pertama beberapa serapan teh hijau lokal di Indonesia ini kemudian yang kedua saya dengar isu teh kita ini di dunia ini oversupply apa artinya sulit untuk kita jual dengan raga tinggi sedangkan yang kita kita terima tadi di presentasi yang awal tadi bawah masih tinggi peluang 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 untuk teh nah ini yang benar yang mana Pak isu yang mana apakah oversupply itu betul atau masih tinggi peluang untuk teh karena kita ini kan bekerjanya di produksi secara bulky Pak itu yang kedua kemudian yang ketiga bila mana mungkin di luar forum ini kita masih bisa berdiskusi Pak tentang rencana kami agar supaya kami bisa lebih bisa lebih yakin dalam membangun pabrik teh hijau yang teh hijau curah Pak kita kita nanti kalau untuk ekspor kayaknya belum untuk sampai hasil sortasi kayaknya kita masih belum bisa Pak karena produksinya masih 10 ton kan masih sedikit Pak itu mungkin kami perlu berdiskusi lebih lanjut dengan para para apa pembeli teh yang pemakai tehnya teh curah ini Pak itu Pak terima kasih Pak dengan kami demikian Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Yus atas pertanyaannya baik ini ada beberapa pertanyaan pertama dari Pak Pujo mungkin bisa langsung ditanggapi ini mengenai yang pertama untuk Pak Rahmat Gunadi adalah tadi pupuk enrichment dan juga NPR untuk PPTK juga lalu tadi perbedaan mengenai produksi dan konsumsi per kapita ini mungkin harus diselaraskan dan untuk monggo Pak Pak Rahmat ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa dijawab termasuk dari Pak Urib dan Pak Yus silahkan Pak terima kasih Pak Sherry jadi sebenarnya tadi kayaknya bukan pertanyaan ya tapi saya akan coba respon sharing Pak ya respon Pak betul Pak pertama begini ini yang penting tadi juga begini tentang pupuk ini sebenarnya kan pupuk ini kita ini seperti terstigma bahwa pupuk itu harus menggunakan pupuk yang mana sekarang apa namanya PTPL pupuk ini menjadi menjadi berat karena harganya menjadi luar biasa padahal sebenarnya dulu kalau kita lihat tadi kebetulan ada presentasi mengenai energi saya juga tiba-tiba tertarik untuk menggunakan energi ini sebagai analogi betapa kita dulu tidak menyadari barangkali dulu ketika pabrik-pabrik teh ini dibuat itu dibayangkan tidak dulu listriknya dari mana listriknya ya mereka develop sendiri dengan menggunakan artinya mereka dulu pabrik-pabrik kita yang kita teruskan ini yang setelah nasionalisasi diteruskan oleh PBN dan PBS itu rata-rata mereka mereka itu menggenerate energi dengan menggunakan seperti gigel induksi dari Pelton melalui Pelton itu sekarang tidak ada kita ubah karena kita punya sumber listrik bukan yang murah saya ulangi bukan yang murah yang mudah karena PLN menyediakan itu masalahnya adalah ketika kemudian harga listrik ini jadi mahal karena kita sudah terlalu terjebak terlanjur terjebak ke dalam pupuk sama sekarang anak-anak mahasiswa baru mengatakan bahwa yang namanya yang namanya pupuk yang namanya pupuk itu ada yang namanya pupuk konvensional itu adalah memupuk dengan anorganik itu dianggap konvensional coba zaman saya dulu ya zaman Pak Pujo yang namanya pupuk konvensional itu yang memupuk dengan organik jadi siapa terlahir di masa apa itu lalu punya perspektif yang berbeda oleh sebab itu maka ini perlu dirapikan cara berpikirnya bukan dirapikan disamakan perspektifnya bahwa apakah benar bahwa pupuk organik ini menjadi solusi sepanjang masa ini baik mungkin pada masa itu tapi apakah menjadi solusi bagi kita sepanjang masa kemudian dulu minyak ya kita sudah mengolah dengan minyak sebegitu nyamannya tiba-tiba minyak tahun 2005 ya bulan Agustus naik jadi dua kali lipat banyak perusahaan-perusahaan yang untuk beberapa saat hut mereka mau masuk ke kayu teknologinya mereka nggak kuasai ada yang kemudian ke batu bara kemudian macam-macam ada yang mengusulkan menggunakan boiler dan sebagainya nah oleh sebab itu kembali kepada soal pupuk maka ini saatnya kita untuk mengambil sisi baik dari pupuan organik terutama dari ketercukupan nutrisi dan quick response barangkali itu tetapi jangan lupa bahwa persentase yang bisa terpakai dari pupuk anorganik ini kecil terutama urea belanja yang paling besar itu tanah-tanah kebun kita rata-rata itu adalah andisol untuk tanah-tanah perkebunan teh paling latosol ada persoalan di situ biasanya adalah persoalan KTK nah itu lalu unsur apa yang kita butuhkan di sana sehingga itu yang kemudian kita kawinkan dengan pemahaman kita terutama tentang organik pupuk dengan bahan organik dan pupuk-pupuk yang sekarang ini sudah melibatkan hayati nah hayati ini tidak bisa lepas dari organik karena mereka makannya adalah bahan organik nah ini yang kita ingin kembangkan lalu saya sangat menikmati diskusi di grup riungan teh pada saat itu ketika Pak Agus Pak Pahan menyampaikan saya tidak menginterupsi dan pada saat itu saya juga tidak banyak bertanya tapi saya mengamini banyak hal karena di sisi lain saya dan tim kebetulan mendevelop hal yang sama hanya bedanya beliau menggunakan maggot ya kita saya dan kawan-kawan menggunakan cacing itu saja bedanya begitu tapi ini kelak mudah-mudahan kalau sudah dipatenkan kita bisa bicara lebih terbuka nah saya berasumsi yang sekarang sudah dilakukan dengan gambung atau bahkan yang sering dalam bisik-bisi ada bionusa dan sebagainya itu itu mudah-mudahan sesuatu yang mengarah kepada hal yang sama intinya adalah efesensi penggunaan pupuk mandiri 100% memang tidak bisa itu poin yang pertama kemudian mengenai harga rata konsumsi per kapita memang ini statistiknya macam-macam tapi intinya sebenarnya adalah poinnya bukan masalah berapa gramnya bahwa data ini perlu dirapikan setuju tetapi poin besarnya adalah kita ini masih dibawa apa namanya satu t-back kita masih dibawa satu t-back per kapita per hari sekarang sebenarnya kalau mau sederhana kampanye minum t-back tambah satu t-back per orang per hari seluruh Indonesia sudah demand kita sudah naik dua kali lipat habis teh kita Pak untuk konsumsi dalam negeri tapi ada masalah masalahnya adalah kita ini rata-rata meminum teh yang kualitasnya rendah dan itu implikasinya murah produsen tidak suka harga teh yang murah Pak tapi kalau pembeli suka nah ini tidak ketemu ada yang asimetrik makanya ekspor juga perlu itu karena soal yang terkait dengan situasi yang asimetrik sendemikian ini jadi poinnya terutama isu-isu yang dibawa terutama menggunakan kata konsumsi per kapita masih soal itu satu dengan membandingkan bahwa kita ini jauh lebih besar kita ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara seperti Turki misalnya gitu yang sudah di atas 3 kilo per orang per kapita per apa namanya per tahun jadi ini ini yang yang harus kita dorong jadi ini bukan promosi jadi yang kita butuhkan mungkin bukan sekedar promosi tapi kampanye dan kampanye didukung dengan gerakan kalau sudah gerakan siapa pelakunya itu akan melibatkan subyek yang lebih luas baik pelaku kemudian masyarakat dan juga harapannya adalah memang ada gerakan-gerakan yang dibawa dengan menggunakan isu-isu kedaerahan terutama oleh pemerintah-pemerintah daerah kemudian film teh Indonesia setuju kita memang harus mengedukasi saya dalam di setiap tempat dimana saya hinggap untuk mengelola sebuah perusahaan teh saya pasti melibatkan edukasi perkara itu diomongkan apa enggak diomongkan tapi aktivitas sehari-hari itu intinya adalah edukasi karena itu investasi pesan-pesan yang disampaikan di manajemen keseharian pun sifatnya tetap edukatif nah terhadap publik jadi kita ini jangan menganggap bahwa terhadap internal orang-orang di dalam manajemen perusahaan teh pun pesan-tehnya sudah tersampaikan banyak diantara kawan-kawan kita yang ada dalam perusahaan teh ini mereka masih berperilaku sebagai karyawan perkebunan bukan menjadi seorang tea person bukan menjadi seorang tea man ini ini wilayah edukasi yang berbeda tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pujo tepat minggu yang lalu akhir minggu yang lalu saya diskusi dengan Bu Iva yang tadi juga disebut namanya oleh Mas Ferry bahwa bagaimana kalau mengembangkan karena beliau punya teknologi bersama suaminya Pak Tarso untuk ini sekaligus saya promosi ya di dalam grup keluarga teh kita ini ada kawan-kawan yang bisa begini nih jadi bukan tidak usah dengan orang di luar kita ada orang yang bisa membuat film animasi ya dengan 4G gitu ya yang tujuannya untuk apa untuk untuk apa namanya untuk edukasi di Teh Tambi sekarang ini kami juga meniapkan sebuah ruangan untuk mini cinema yang tujuannya untuk mengedukasi publik tapi ujung-ujungnya bukan ujung-ujungnya jualan Pak Pujo ujualan dan mahal harus tinggi harganya karena disitu kita tidak bicara pesan-pesan yang disampaikan bukan kamenti tetapi sudah premium atau spesiality kualitas itu Pak Perry ada disitu saya kira sama pemikirannya Pak Urib supaya petani tetap betah nanam teh ya sebenarnya begini kalau iklim bisnisnya jalan jadi bukan alasan lain karena sebenarnya semuanya ini ujung-ujungnya adalah kepada ukuran ekonomi pada saat dengan Gamal Institute kemarin saya juga menyinggung bahwa dulu pernah ada riset ketika mau ada program PIR dimana mengkomparasi membandingkan antara teh dengan jagung tapi cuma jagung sayangnya padahal di agroklimat itu itu musuhnya adalah musuhnya adalah apa namanya bukan musuhnya kompetitornya adalah tanaman borti ya terutama sayuran sekarang begini nih ini concernnya soal apa kalau concernnya soal ekonomi sayuran dengan teh jujur menarik sayur ada pendapatan jangka pendek begitu kan jadi kalau teh masih melihat sebenarnya potensi jangka panjang terutama juga dari aspek lingkungan karena begini teh ini kan kita adopsi dari tanaman subtropik nah kondisi agroklimat subtropik ini kebetulan dapatnya di dataran tinggi dataran tinggi yang ada di Indonesia ini rata-rata hutan harus dibuka awalnya kan gitu yang sudah terlanjur dibuka harusnya ditanami tanaman yang masih bisa menghadang atau menghambat erosi pilihannya pengolahan tanahnya harus sekecil-kecilnya gitu kan tidak dicangkul tidak didangir secara intensif tetapi juga ditanami tanaman-tanaman yang bisa mengikan tanah dan air itu soal konservasi sumber daya lahan dan itu kalau dalam konsep bisnisnya perkebunan itu masuk dalam P atau tridharma yang ketiga yaitu planet jadi konsen kita kepada planet justru sebenarnya isu ini yang sekarang paling mahal kalau mau dijual ini ke depan gitu ya tapi memang ini gak bisa dijual atau kita sementara belum bisa melibatkan petani sebagai aktor ya terutama dalam jualan yang ini nah untuk sementara memang kepentingan untuk menjaga sumber daya lahan yang terkait dengan konservasi sumber daya alam ini harusnya menurut saya masih menjadi ranahnya government jadi disini untuk sementara memang peran government harus besar sampai ini betul-betul suatu saat tertransformasi seiring dengan pada saat ini betul-betul terjaga maka nilai teh pada saat itu akan menjadi lebih baik sekarang kan orang masih orang Indonesia sebagian sangat besar bukan sebagian besar lagi masih tidak percaya bahwa mutu baik itu lebih-lebih menguntungkan dibandingkan dengan mutu yang yang kurang baik sebagian masih sehingga orang ingin mendapatkan pendapatan besar dari volume yang besar sehingga mohon maaf jadi ngawur nah karena prosesnya sudah salah tujuan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar juga tidak didapat karena prosesnya sudah salah tapi ada banyak keniscayaan tadi saya gambarkan betapa teabak ini akan merajahi pasar dan apa yang diisikan dalam teabak itu memang bukan material terbaik jadi kalau saya boleh memilih sebenarnya saya memilih kalau boleh memilih artinya dan pilihan itu nanti di amini adalah saya kepengen yang naik volumenya itu lusti yang divi type dan sebagainya yang memang kualitasnya kelihatan kalau itu tidak nah sekarang demand yang banyak demand yang banyak itu ternyata tidak signifikan sorry tidak in line dengan nilai uang yang banyak itu saya kira itu poinnya kalau ingin ingin supaya petani tahan menanam teh ya yang memang nilai ekonominya harus dibikin bagus dan memilih pilihan saya kebetulan minggu yang minggu yang lalu sempat diundang kawan mampir ke Jogja ke Merapi kemudian saya disuguh teh rakyat di situ teh gorengan biasa enak dan saya tahu teh di situ itu dari mana saya tahu itu teh biru atau teh ungu kalau orang di daerah Merapi itu itu tidak banyak nah sebenarnya itu bisa menjadi duit banyak itu kalau di tangan Mas Ferry cara berpikirnya harus begitu jangan menggunakan cara berpikir ini harus banyak memang enggak gitu ya nah nanti kapan-kapan kita bisa ketemu Pak untuk bahas ini lebih jauh tapi insya Allah bisa terutama kalau kita dikawani pemerintah yang nanti akan ikut menjaga sementara jangan terlalu memberikan keleluasaan kepada konversi ke horti dan sebagainya karena harga harga apa namanya sumber daya alamnya akan lebih besar suatu saat yang harus ditanggung oleh anak cucu kita kemudian Pak Uri itu-itu poinnya kemudian Pak Pak Yus Pak Yus atau Pak Mus Pak Yus Pak Yus Murba Pak Yus Murba Pak TPN 12 apa serapan pasar lokal untuk teh hijau tadi kan sudah saya gambarkan sekitar 20 ribu ton itu yang untuk teh wangi saja itu baru untuk teh wangi ya dan yang untuk teh wangi itu biasanya bukan yang terbaik ya itu ya middle low lah begitu yang terbaik sebenarnya masih tetap ditujukan kepada pasar ekspor jadi yang teh hijau hijau iya hijau itu juga banyak di serapan ekspor untuk middle east untuk apa namanya turki bahkan off gridnya saja itu di India di apa namanya ada permintaan dan itu diekstrak jadi kalau yang low grid itu diekstrak kemarin saya ada pembicaraan dengan beberapa kawan-kawan termasuk Bu Iryana kayaknya untuk menghindari low grid itu masuk pasar maka kayaknya harus ada cara supaya ada mekanisme menyerap low grid itu untuk tidak menjadi minuman tapi menjadi bahan bahan lain yang yang juga bernilai tetapi bukan masuk di dalam bahan untuk dikonsumsi sebagai minuman jadi kalau untuk green tea saya kira demandnya terutama untuk ekspor sekarang ini posisinya para eksporter itu menurut saya kekurangan kekurangan barang yang memenuhi syarat apalagi kalau kemudian ini Bapak tadi bicara 10 ton per hari rencana produksi basah Pak basah ya 10 ton basah itu terlalu kecil jadi Bapak tidak perlu khawatir sebenarnya kalau untuk itu dengan mutu yang pasti ini kebun kamar tengah betul Bapak kamar tengah Pak Kertowono kemudian berapa serapan pasar lokal untuk teh hijau ya sama ya sorry ini terulang kemudian teh oversupply tapi kok tadi dibilang peluang tinggi ya teh itu oversupply secara secara demand secara angka tetapi kan tidak semua teh itu demanded Pak tidak semua teh itu apa namanya demandnya sama gitu ya kebetulan teh Indonesia itu sebenarnya dengan segala cerita yang selama ini ada dan Bapak juga pasti tahu bahwa teh kita ini tidak jelek jelek amat sebenarnya kita memang tidak tidak mempunyai agroklimat yang bisa membuat teh itu mood feelnya sebagus India misalnya tetapi ada mutu tertentu yang kita bisa munculkan misalnya kualitas dari sisi aroma yang teh India butuh bahkan untuk blendnya cuma begini sebaiknya dalam mengolah teh kita memutuskan membuat teh apapun kita sebaiknya putuskan itu dulu skenario nya kita mau bisnis sampai pasarnya dimana ya tahu tehnya seperti apa grade apa saja terus kemudian berapa dimanya per bulan nah itu itu mesti dihitung betul kalau tidak kita itu tidak bisa misalnya membuat sesuatu lalu kemudian setelah itu kita kita lempar ke pasar lalu kemudian ketika terjual maka dikatakan bahwa teh ini keberterimaannya baik saya kira nggak cukup dengan seperti itu ini saatnya kita lebih lebih tematik ya lebih detail ya kata kawan-kawan itu the devil is in the detail gitu ya Pak ya terus saya tanya itu di tempat yang detail kita melewatkan detail kita melihat kita kelupaan poinnya jadi kalau menurut saya disini mana yang benar benar oversupply itu dua-duanya benar ada peluang ada dari pembicaraan mulai outlook kemarin di LPP sampai detik ini kemarin bahkan diskusi dengan dengan Direktur ITC Menuja Paris juga mengatakan hal yang sama banyak tantangan memang Pak kita kan sudah pernah mengalami ini tahun 90-an sebenarnya kan teh sudah mengalami seperti ini sampai kemudian muncul tipek sampai kemudian muncul tipek dulu kan itu masih ragu kita mau kemana mau bikin apa namanya teh teh berkarbonasi lah macem-macem karena waktu itu kompetitornya adalah para anak muda yang minum Pepsi dan Coca-Cola sekarang kompetitor kita adalah anak muda yang minumnya itu Boba yang minumnya adalah Tai Tea yang menyedihkannya adalah mereka menyebut itu teh tapi dalam perspektif kita itu sorry itu sangat sangat rendah kualitasnya tetapi demanded terus kurang apa coba barang yang sebenarnya dari sisi kualitas tidak apa namanya tidak bagus begitu ya tapi ternyata kemudian di pasar itu dimannya luar biasa dan harganya menarik ini saya kira kembali ke teori lama tentang marketing mix jangan yang 6 atau yang 7 yang 4 aja dulu begitu barang itu ada di pasar promosinya menarik nah itu saya kira yang harus kita cermati jadi mana yang benar dua-duanya benar dan dari dua yang benar itu kita menyimpulkan ya sudah ini ada peluang sekecil apapun kita harus harus berjual memang kemenangan itu akan menjadi milik hanya segelitir orang yang yang kuat di dalam di dalam berjuang kemudian di luar volume untuk ini ya untuk diskusi lebih lanjut monggo silahkan kalau memang mau berdiskusi sebenarnya banyak konsultan-konsultan dahijau di di apa namanya di Indonesia ini saya juga tidak tahu keputusan PTPN 12 kenapa akan mengganti itu ke green tea misalnya itu pasti punya alasan alasan tersendiri kalau dari sisi demand secara volume itu black tea lebih banyak tapi kalau bicara mengenai pertumbuhan demand green tea paling tinggi beda ya pak ya secara volume black tea lebih banyak termasuk si tisi yang punya bapak punya PTPN 12 itu Kencong Wonosari Kamar Tengah itu itu pembeli-pembeli internasional masih selalu menanyakan terutama di Jepang di JTA selalu ditanyakan itu dan selalu juga ditanyakan Melania malah jarang-jarang ditanyakan tapi pasti yang ditanyakan adalah PTPN 8 dan PTPN 12 jadi sebenarnya tidak usah membuat dengan pemasaran baru dan sebagainya mengambil pasar yang lama itu masih menunggu bapak sampai sekarang terima kasih pak mas Jerry saya kembalikan waktunya baik terima kasih pak ramad kunadi atas jawabannya berikutnya ini ada beberapa pertanyaan juga untuk bunda Iryana yang pertama ini yang dari pak Pujo mungkin ini tanggapan juga beliau setuju dengan premium tea berarah ke premium tea hanya ini pertanyaan berikutnya adalah gimana sih sebenarnya kafe yang kriteria yang bagus itu seperti apa seperti itu dan mungkin juga bisa menanggapi dari yang pak Urip juga tadi karena Pak Urip tadi meminta untuk semuanya kayak gitu sepertinya secara tersirat dan juga ya pak Yus khususnya mengenai teh oversupply tapi masih ada peluang dipersilakan bu Iryana baik terima kasih mas Jerry pak Pujo dulu terima kasih pak Pujo mungkin saya juga banyak mendownload dari pak Pujo ini pak Pujo bisnis di rantai nilai teh itu kan ada bisnis modelnya masing-masing ya jadi kebun bisnis modelnya kebun dimana kita berpacu dengan waktu untuk menghasilkan teh yang berkualitas lalu di tengah itu ada ada lagi perusahaan blender atau perusahaan inovasi seperti yang saya dirikan dan itu fokusnya adalah benar-benar menemukan atau mengajari orang-orang membuat teh inovatif jadi kita mengajarkan kebun bagaimana bikin teh yang inovatif dari situ kita beri nilai tambah kita bikin lagi produk yang inovatif dari situ lalu di depan kita kita butuh kafe-kafe itu sebenarnya ada antara kita dengan kafe itu distributor tapi itu sebenarnya adalah fungsi supply chain lebih mudah kalau kafe-nya sudah ada baru ada distributor jadi di bisnis kafe itu kita gak bisa single origin juga gak bisa jadi karena banyak kafe orang datang ke kafe itu untuk minum untuk istirahat untuk bersosialisasi untuk rapat untuk macam-macam jadi jarang sekali orang ke kafe untuk misalnya minum tesila itu jarang banget gitu maka pada outlet yang ada kita pun itu kita membuka kesempatan untuk adanya brand teh lainnya yang tentunya setara karena gak bisa outlet itu punya kopi misalnya kelasnya specialty punya tehnya bukan specialty itu justru akan mendowngrade kafe itu sendiri gitu jadi kalau sudah standarnya specialty ya semua sebaiknya specialty dengan dengan adanya standar tersebut maka kita akan menjaring orang-orang yang tepat juga datang ke kafe kita dan disitu dengan specialty tentu kita bisa memberikan layanan yang lebih baik karena marginnya juga lebih baik ya kan kalau layanan lebih baik maka itu akan men-generate pengunjung berikutnya untuk datang karena di kafe itu pasti selalu ada first time comer dan yang penting buat kita sebenarnya bukan first time comer yang penting buat kita itu sebenarnya adalah repeat comer jadi orang yang selalu datang ke kita untuk duduk disitu karena merasa nyaman dengan kita itulah sebabnya misalnya setabak membuat apa membuat membership card misalnya gitu ya loyalty card itu kan untuk selalu membuat orang itu datang ke kafenya jadi itu bisnis model yang berbeda dari bisnis model kebun nah mungkin kesulitannya teman-teman kebun adalah bagaimana bisa memvisualkan kafe ini bisnis kafe ini ke di dalam repertoire dia berbisnis kebun jadi memang di dalam organisasinya kita membutuhkan orang yang berbeda pak membutuhkan orang yang thinking setnya itu berbeda dari thinking set bisnis kebun dan mereka nggak bisa di compare mereka nggak bisa dibandingkan karena keduanya penting bahkan di Sila misalnya Sila nggak mau punya tea house Sila cukup kita memproduksi saja dan kita men-supply saja men-supply kafe-kafe saja walaupun saya memahami bisnis kafe tapi saya tahu tidak mungkin itu ada pada satu PT apalagi ini masih UKM tidak akan sanggup menggendongnya gitu makanya itu kita menginginkan bahwa makin banyak kafe yang kita bisa supply makin banyak kafe yang bisa kita layanin itu akan makin baik buat bisnis ini dan makin banyak pilihan untuk konsumen sebenarnya karena konsumen misalnya house ada di jalan daya kolot gitu kan nggak mungkin pergi dulu ke mana gitu ya ke buah batu atau ke mana untuk minum karena ada titiknya disitu jadi disitulah dia harus terlayankan karena itu kita membutuhkan sebanyak mungkin titik untuk konsumsi yang teh-teh premium itu gitu Pak jadi kalau Bapak mau buka kafe buka yang banyak jangan cuma satu gitu mungkin itu Pak Pujo mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh di japri nanti dengan saya hanya tambahan saja saya memboyong warnet yang bangkut ke kafe saya jadi malah laris lah iyo makanya jadi harus ada traffic buildernya Pak ya jadi warnetnya internetnya kepakai betul Pak jadi harus ada bisnis lain yang bisa mendatangkan orang-orang gitu jadi kalau tadi kasusnya warnet mungkin di kasus yang lain lain lagi gitu buat main game warnetnya buat main game ya bagus Pak ya kemudian yang kedua mungkin Pak Uri Pak Uri terima kasih datanya sharingnya ya sangat memprihatinkan karena kalau harga rupiahnya segitu Pak satu minggu itu 400 sedangkan satu dus itu harganya 7 ribu berarti itu habisnya satu dus itu kira-kira 10 minggu 2 bulan ya 2 bulan jadi isinya 25 t-bag habisnya 2 bulan ya makanya teh kita itu jadi mengalami stagnasi karena siklus pemakaiannya rendah gitu jadi mungkin satu t-bag dipakai rame-rame satu keluarga gitu terus dicong lagi dicelup lagi sampai sore gitu ya jadi dan mungkin juga tidak kadang-kadang tidak tidak minum jadi kita perlu melihat konsumsi hariannya konsumen kita itu bagaimana meminum teh dan ini tentu disebabkan oleh persepsi karena saya dulu pernah megang merek juga Pak oleh persepsi bahwa teh yang kental itu yang warnanya gelap ya jadi padahal kontennya mungkin isinya tidak ada gitu cuma warna aja apalagi kalau sampai ada ada pakai pewarna ya gitu dan itu yang sangat membahayakan jadi sampai misalnya orang tidak sampai terang gitu warnanya nah itu jadi itu bisa satu t-bag makin gelap pekat warnanya dikira itu makin baik gitu padahal tidak linier seperti itu untuk manfaat kebaikan kesehatannya ini tentu perlu edukasi juga saya lihat di hotel-hotel ya Pak di hotel-hotel itu kalau kita meeting itu kan kita diberikan itu ngambil dari tangki yang tinggi itu ya tangki tinggi itu isinya sekitar 9 liter 9 liter itu t-bag yang dimasukkan itu hanya 5 t-bag lupa padahal kan konsumsi harusnya itu ditakar satu t-bag satu cangkir jadi kebayang tidak betapa encernya itu teh yang kita konsumsi di hotel padahal hotel itu juga titik konsumsi nah ini tidak ada peraturannya bagaimana membrewing teh di hotel gitu jadi ini juga perlu nih jadi teh harus pendekatannya itu dari titik konsumsinya dulu betul sekali kita terima kasih Pak kalau bisa setiap bulan kita dapat reportnya bagaimana konsumsi itu karena industri ini harus dibangun dari konsumsinya gak bisa kita bicara kebun NTP petani kalau konsumsinya itu tidak kita kelola gitu setahun dua kali Maret dan September saja oh iya iya Pak boleh Pak kalau ada Maret dan September that's very good jadi konsumsi itu Pak yang harus dikelola bagaimana kita lihat Turki China Jepang Inggris kenapa konsumsinya tinggi karena di sana teh itu kultur bagian dari gaya hidup bagian dari culture life culture social culture nation culture gitu jadi ada afternoon tea kemana-mana afternoon tea and that's British culture gitu kan ada soju ada chado di Jepang that's Japanese culture di Turki di Maroko kita kalau masuk toko gak boleh ngomong bisnis harga-harga dulu minum teh dulu gitu jadi konsumsi teh dia gede banget gitu ya kan kemana-mana orang ngeteh gitu di kita kan enggak jadi itu yang titik konsumsi ini yang jadi problem karena tidak mungkin kebun itu dibebani biaya untuk mengedukasi pasar karena kebun itu titik terakhirnya di hulunya gitu harusnya yang mengedukasi pasar itu adalah titik yang terdekat dengan pasar tapi itu tidak terjadi jadi ini problem terbesar di industri kita NTP petani itu akan meningkat apabila petani diajari mengolah teh yang premium dan harus ada off-taker-nya jadi seperti Kang Ferry itu kan bikin teh premium ada off-taker-nya kami juga mengajari petani bikin teh premium kami jadi off-taker-nya tapi karena kami masih UKM jadi kami hanya sanggup mengelola petani dengan kemampuan yang ada tapi kita menuju ke arah sana bahwa sebenarnya teh-teh petani itu bisa menjadi teh yang premium bermutu baik dan ada keberterimaan pasarnya ada teh dari Kulon Progo itu kita ekspor ke Amerika ada pasarnya di Amerika memang kecil tapi tidak apa-apa kita linkkan sama ada tempat dimana dia ada keberterimaannya memang tidak besar tidak apa-apa orang dia juga tidak bisa besar kan tapi dengan demikian petani itu bisa hidup di atas UMR bisa layak hidupnya daripada jual pucuk hanya Rp1.500 sudah sampai batang-batang coklatnya sekarang dia bisa lebih sejahtera nah ini saya kira model yang seperti ini yang harus diperbanyak justru kita memperbanyak titik-titik of taker ini kita galakkan supaya petani-petani itu punya keterkaitan atau ketersambungan dengan pasar makin banyak anak muda kita suruh bikin teh yang macam-macam itu nanti dia cari sendiri kan petaninya dimana kita ajarin dia bikin yang bagus-bagus dia akan mengajari petani itu dan ngambil dan jual pasar ini sangat besar jadi kita tidak usah khawatir bahwa tidak akan ada pasar lagi kalau kita ngajari banyak orang jadi saya selalu katakan itu pasar ini it's so big karena titik konsumsi orang itu tidak bisa kita tahan jadi mari kita galakkan sama-sama sebanyak mungkin anak muda punya kecintaan kepada kebun punya ketertarikan dan kita bawa ke kebun mereka memahami itu diajarin cara bikin teh cara jual teh karena tadi Pak Pujam bilang orang yang punya cafe itu justru butuh teh-teh eksotik supaya mereka bisa menjual di tempatnya seperti kopi eksotik itu yang harus kita tiru dari kopi untuk industri ini mungkin itu kemudian Pak Yus tadi pasar yang oversupply iya betul Pak pasar oversupply apalagi kalau teabag yang celup yang hitam itu itu oversupply contohnya kan sudah terpasang mesin-mesin sudah banyak mesin baik di peker maupun di kebun dan sekarang banyak yang tidak terjual itu kan artinya ada perlambatan di pasar tapi pasar yang premium itu justru growing tadi kan kelihatan ya itu 8% di Jerman itu 9% teh hijaunya itu growing 9% bahkan tizannya di Jerman itu di atas 10% jadi mereka membutuhkan juga tizan jadi misalnya jahe sereh yang tanaman Indonesia apalagi itu misalnya kecombrang gitu yang eksotik seperti itu itu juga banyak bisa bisa banget tumbuh di lahan-lahan teh ya itu bisa kita kita tanam juga dan itu bisa menjadi produk tambahan daripada industri teh nah pasar yang tidak over supply ini Pak yang green tea itu bukan green tea yang keringan biasa itu green tea yang premium kualitasnya jadi Bapak kalau cuman 10 ton sehari sebenarnya bisa bikin olahan teh premium gitu ya kan karena itu kan paling jadinya cuman 1,8 ton kalau 10 ton nya pucuk kalau pucuk premium gak sampai 10 ton Pak ya kan gitu dan rendementnya juga tidak akan 20% jadi mungkin coba dilihat kembali lebih baik menghasilkan teh hijau yang seperti apa kalau Bapak mau jual keringan lagi saya kira pasar keringan ini juga sudah jenuh gitu terbukti dari PT Mitra Kerinci kami kesulitan menjual ya ke peker-peker yang memproduksi teh hijau keringan dalam bentuk celup gitu mungkin petani-petani kita Pak kembali ke MTP Pak Urit itu kalau bisa ada zonasi misalnya petani teh itu juga tanaman multi crop nya bukan itu Pak bukan horticultura multi crop nya itu yang pon-pon gitu ya kan supaya itu justru bisa jadi tambahan yang dia jual setiap petani saya dia bikin kapulaga gitu kan itu kan tumbuh juga disitu kemudian sereh nah itu kalau lagi gak ngolah teh dia ngolah serehnya kan sama-sama pakai ovennya gitu kerimbing juga gitu dan dia bisa bikin packing teh dia sendiri masukin karena gampang sekarang beli kemasan gampang gitu dia bisa jual di pondoknya dia sendiri gitu teh yang sama dengan yang kita ambil Pak dan itu jauh harganya jauh lebih baik buat dia mungkin itu Pak Pak Eri terima kasih banyak ini kalau ada yang kurang jepri ke saya Alhamdulillah terima kasih Bunda Iriana moga-moga lekas sembuh itu suaranya baik berikutnya ini adalah ini support untuk Kang Ferry nih luar biasa dari Pak Pujo intinya tadi ada masukan based on market seperti itu membuat tehnya dan juga tadi mendapat apa pujian juga atas usahanya namun ini ada pertanyaan apakah punya klon CIN 143 katanya disana kayak gitu ya Kang Ferry CIN 143 memang klon kualitas itu tuh lalu ini mungkin harus ada tanggapan juga nih pertanyaan Pak Uri dari petaninya kayak gitu ya kayak gitu ini dari Kang Ferry sendiri menggok Kang Ferry dipersilakan baik terima kasih terima kasih banyak Pak Pujo saya tunggu di Pasir Canar kita sering dan saya juga sangat mengharapkan para pakar-pakar yang menggunakan kami untuk bisa memperbaiki dari mulai cara budidaya dan pengolahan tentunya untuk bisa meningkatkan kualitas adapun yang CIN itu sepertinya di saya tidak ada kalau CIN itu saya tanaman teh yang saya tanam itu turunan Taiwan yang banyak dikenal apa sukui barangkali ya ada yang sukui ada long 27 long 28 yang pastinya itu turunan-turunan dari Pak Taiwan tapi berbicara dengan CIN saya juga agak terperanjak ini Pak Pujo melirik CIN ini karena beberapa waktu lalu saya di Jawa Tengah juga tertemu di perkebunan menemukan sebuah klun yang saya belum tahu waktu itu saya coba petik-petik dan saya coba olah manual dan saya sangat meninginkan itu dan waktu itu oleh mandor kepotnya dikasih tahu kalau itu adalah CIN tapi saya belum pasti itu CIN berapa ada CIN 34 atau CIN 35 atau berapa tapi saya olah secara manual memang itu berpotensi untuk dijadikan spesiality nah ini bagus sekali nah saya beranggapan CIN itu Cina ya oh ternyata CIN itu Cinyirwan ya Pak Pujo ya Cinyirwan nah ya pas kebetulan saya main kegambung kebetulan maaf-maaf saya pernah main kegambung ketemu Pak Asep ya kepala pengolahan di sana tuh saya pengen main aja kegambung karena silaturahim dengan Pak Asep dan dibawa ke kebun dan CINnya ada di sana kan saya otomatis ya karena saya yang saya taunya di Jawa Tengah itu ada ketemu itu disini kok ada yang sama nih terus saya buka-buka lah dari situlah saya tahu kalau CIN itu ternyata ah itu mah Cinyirwan Pak Ferry dari situlah saya tahu kalau itu Cinyirwan dan Cinyirwan saya juga sepakat barangkali ada sebenarnya saya pengen kalau ada yang jual yang CIN itu pengen saya punya itu bukan untuk koleksi ya untuk kebun karena memang berpotensi itu Pak menurut pemandangan saya kayaknya sama nih Pak Fujo saya tunggu di batu channel nah barangkali nanti ada klon yang dicari di Jepang itu ya memang asamika itu tapi CIN kebetulan pemahaman yang sama saya temukan di Jawa Tengah mudah-mudahan Pak Fujo cepat main kesini sehingga bisa kolaborasi lah mengajarin saya untuk budidaya dan pengolahan tentunya Pak untuk perbaikan kualitas dan kemudian dari Pak siapa tadi Pak maaf Pak Uri Pak Pak Uri Pak mengenai gimana cara petani teh rakyat biar tetap nanam tehnya kayak gitu simpel saja Pak beli tehnya simpel saja Bapak konsumsi teh apa saja yang Bapak suka selama teh itu teh Indonesia jadi tidak harus pesir canar tidak harus dari satu daerah saja pokoknya selama Bapak mengkonsumsi teh sudah jelas itu sudah membantu petani dan saya sebagai produsen dan saya yakin beberapa produsen yang tersebar di Indonesia yang saya kena yang saya tahu juga banyak dan tidak harus spesiality yang mass product juga selama kualitasnya bagus makanya tadi saya singgung mengenai edukasi konsumsi jadi barangkali saya rasa setiap Bapak-Bapak ada di sini rekan-rekan di sini sudah punya medsos mari kita gejarkan edukasi minum teh seperti ini cara minumnya cara mencari teh yang baik itu yang seperti apa sih dikeluarkan imponya dibagikan kepada kita dibagikan kepada anak-anak milenial yang sekarang bencar kalau anak milenial kan bukan cuma minum mereka jual nah itu market kita itu sekarang sebagai apa sharing ya Pak mohon-mahmi saya ada sharing sedikit saya melakukan ekspor di tahun 2017 sampai 2020 kemudian eksportir yang membeli saya itu menghilang di 2021 tidak akan saya sebut siapalah cuman orangnya menghilang entah kemana sampai sekarang tapi pelajaran yang saya ambil di tahun 2021 sampai pertengahan bulan saya hampir bulung tikar nah karena belum menemukan lagi eksportir yang lain sedangkan yang sudah berjalan dengan saya itu hilang selama 6 bulan itu saya hampir bulung tikar nah 6 bulan terakhir saya tidak mau bulung tikar jadi saya mencoba untuk mengetuk seribu pintu dengan pemikiran saya ketuk 10 pintu terbuka satu pintu berarti semakin banyak pintu yang saya ketuk semakin banyak pintu yang terbuka nah akhirnya di pertengahan 2021 saya banyak mengetuk pintu dagang teh menawarkan teh menawarkan ini menawarkan itu menawarkan diskon dan segala macam supaya mau membeli dan hasilnya penjualan retail saya dengan harga retail tentunya yang cukup tinggi dibandingkan dengan yang ekspor yang ekspor kan banyak ya tapi harganya jadi turun hampir ke setengahnya tapi yang retail ini kan harganya tinggi tapi itu penjualan retail di akhir tahun 2021 naik sekitar 300% dari target market retail karena saya banyak mengetuk nah yang saya maksudkan bagaimana cara mempertahankan saya bertahan dengan cara seperti itu berarti ada yang beli ada yang minumnya nah beli tehnya insyaallah petani bertahan itu saja Pak Ferry baik terima kasih Pak Ferry atas jawabannya dan juga responnya jadi beli tehnya petani selamat seperti itu ya Pak Urib ya baik untuk yang terakhir ini mungkin ada masukan untuk Dr. Hans mungkin Dr. Hans ada beberapa harapan dari Mr. Pujo yang tidak hanya mengembangkan sistem solar di T-Factory tapi juga mengembangkan lain seperti masing-masing masing-masing sistem sistem manajemen sesuatu seperti itu berdasarkan smart farm yang bisa memberikan untuk indonesian tea plant mungkin ada sesuatu yang kamu ingin tahu yang ingin berbicara Mr. Hans untuk Mr. Pujo silahkan ya saya maaf maaf karena hotel check-out time saya keluar jadi saya maaf So I'm thinking the smart farming area, there are small size of some machinery and factory that also, yeah, we can make some solution together. So there are so because of the our cooperation point is very broad. So actually, I'm the Korean government, the smart farming, the solution, the some the panels to develop their new solution. Hello. Hello. Okay. Yeah. Yeah. Yes. Yes. So, yes, that that's my some comments folder or the smart farming area. There are robotics, automatics and smart factory. And yeah, there are there are some auto irrigation or the fertilizer that kind of would have some project in Korea right now. They're having the solution. Yeah. Okay. Thank you very much, Dr. Hans. Maybe this is our first project. We can develop more to another project based on what the needs of tea plantation in Indonesia. Thank you very much, Dr. Hans. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih waktu berdiskusinya lama sekali. Ini saya sudah di-mention oleh Panitia. Intinya yang bisa kami notes dari webinar ini adalah bahwa potensi teh hijau masih sangat memungkinkan. Namun bukan teh hijau yang biasa, teh hijau yang kualitas bagus seperti itu. Dan juga ada beberapa poin petani Indonesia harus lebih diberdayakan dalam hal untuk memenuhi konsumsi bukan hanya konsumsi atau domestik namun juga untuk ekspor seperti itu yang nanti mungkin perlu dukungan dari pemerintah. Dan juga yang terakhir adalah green energy ini perlu untuk menjadi concern karena di tahun 2050 diharapkan zero emisi karbon seperti itu. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya sampai detik ini masih setia bersama kami. Saya undur diri. Terima kasih. Mohon maaf saya hari syahrian ketika memimpin rapat atau memimpin seminar ini masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan teh Indonesia kembali berjaya seperti sebelum-sebelumnya. Itu saja. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri atas kesempatannya. Saya ambil alih kembali. Hadirin semuanya. Kembali bersama saya MC. Memasuki sesi penutup. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Heri Syahrian SPMP yang telah memimpin berjalannya kegiatan webinar pada siang hari ini. Kepada Bapak Dr. Rahmat Gunadi juga terima kasih atas kehadirannya sebagai keynote speaker webinar kali ini. Dan juga pembicara kita Ibu Iryana Ekasari dan Bapak Ferry Kurnia sebagai pembicara yang telah memberikan banyak ilmu dan membuka lebih banyak wawasan bagi kita. And the last, I also want to say thank you for Mr. Hans Jung, PhD who has given us a lot of insights and knowledge on this occasion. Nah pastinya sudah para hadirin tunggu-tunggu. Seperti yang sudah saya katakan di awal acara tadi bahwa pada acara webinar kali ini terdapat pembagian door prize bagi para hadirin yang beruntung dan bertanya pada kegiatan webinar ini. Siapakah yang akan beruntung mendapatkan door prize pada siang hari ini? Langsung saja nantinya akan ada dua kali undian. Yaitu undian yang pertama untuk para partisipan yang hadir dan yang kedua adalah untuk para penanya yang tadi sudah aktif bertanya di sesi Taya Jawa. Baik, ini ada di layar ada undian untuk partisipan penanya. Jadi langsung saja spinernya di jawakan. Ter, Pak Urib. Congratulations Pak Urib. Baik, selamat kepada Bapak Urib Widiantoro atas kesempatannya untuk mendapatkan door prize pada sesi webinar ini. Datang sendiri kegambung. Selanjutnya akan ada undian untuk para partisipan yang hadir. MC-nya sendiri. Baik, selamat kepada Bapak Ferdi Sepiadi atas kesempatannya untuk memenangkan door prize pada webinar kali ini. Bagi peserta yang beruntung untuk mendapatkan door prize, tadi ada Bapak Urib dan Bapak Ferdi dapat menghubungi panitia dengan melakukan konfirmasi pada kontak yang akan dibagikan oleh kami di kolom chat nanti. Untuk selanjutnya, saya juga ucapkan terima kasih karena acara pada siang hari ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari PT Sumber Sari Bumi Pakuan, CV Jenggala Lestari, dan juga PT Sasana Cipta Mandiri. Baik, Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan acara webinar kita dalam rangka memperingati DS Natalis Pusat Penelitian Teh dan Kina yang kelima puluh kali ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita tutup, untuk mengenang kebersamaan kita pada hari ini, kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk itu, bagi para peserta, dihimbau untuk menyalakan kameranya. Baik, kami tunggu ya. Dan saya akan memimpin sesi dokumentasi kali ini. Ini terlihat sudah ramai. Untuk yang pertama, gaya bebas formal. Saya hitung mulai. Satu, dua, tiga. Baik, mohon ditunggu Bapak-Ibu semuanya karena ada beberapa slide. Satu, dua, tiga. Baik, untuk gaya yang kedua, karena kita kali ini bergerak di bidang teh ya, jadi bisa ada gaya pucuk. Gaya pucuk itu seperti ini, ini ada dua jari, jempol, dan juga jari telunjuk bisa direkatkan dan didekatkan ke arah kamera. Saya hitung, satu, dua, tiga. Baik, mohon ditunggu para hadirin semuanya. Saya hitung sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, sesi dokumentasi sudah berakhir. Saya mewakili para panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir dalam acara webinar kali ini. Saya pribadi juga mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam sesi webinar pada hari ini. Baik, tidak terasa sudah di bawah ujung acara. Saya Hananil Namafaza, selaku MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jendis. Jendis. Ya, terima kasih Pak Gun. Bu Riana. Pak Ferry. Pak Ujo. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.